Langit berbintang, kecemerlangan seperti meteor menembus kegelapan dan melewati nebula yang berwarna-warni. Kemanapun dia lewat, kekuatannya meluap, bintang-bintang pecah, dan ruang angkasa runtuh. Boom! Sinar kecemerlangan ini menghantam tirai cahaya formasi di atas kota ilahi raksasa. Tirai cahaya itu sangat penyok, pola formasi berkedip, dan badai energi dilepaskan ke segala arah. Adalah anak panah, panah kematian, ruang luar raksasa di Fine City rapuh seperti kertas, dan terus-menerus terkoyak dan menyebar oleh energi yang keluar dari panah surgawi. Planet kehidupan, planet konstelasi, benteng perang, dan pos-pos pertahanan yang menjaga kota semuanya berantakan. Ribuan biksu dari suku raksasa bahkan tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka dimusnahkan, hanya menyisakan gumpalan darah dan serpihan jiwa. Biksu yang berdiri di kota Mahadewa, mengintip keluar, hanya merasa bahwa seluruh alam semesta akan dihancurkan oleh panah ini, tubuhnya lemah, dan dia jatuh ke tanah dengan berlutut. Perampokan dunia, perampokan keluarga, entah siapa, teriak dengan suara gemetar. Untungnya, formasi penjaga kota ilahi raksasa dibuka terlebih dahulu, menghalangi panah kehancuran ini. Namun, bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota runtuh, dan ada banyak rerun Mahadewa, bahkan beberapa gunung lingshan remang-remang, dan gunung-gunung akan runtuh. Di menara Arai, banyak penyihir Arai dikejutkan oleh kekuatan panah siantian, dan mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Seorang bijak muda yang hebat berjalan keluar dari restoran roh kudus, menatap ke langit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Kota suci raksasa tidak diserang sekali, tetapi, saya tidak tahu mengapa, kali ini saya merasakan ketakutan dan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia secara alami saya tidak tahu, ini adalah napas setengah leluhur, dan pengaruh pada suasana hati seluruh biksu raksasa secara langsung menyetrum jiwa. Kuil Daluo, Kaisar Luoyan mengenakan baju besi ilahi, dengan jubah merah berkibar di belakang punggungnya, dan sepasang mata harimau di bawah alisnya yang tebal menatap panah langit. Di belakangnya, Kaisar Sui, Zun dan Dewa Perang Raksasa lainnya, Dewa Besar, dan Dewa semuanya menunggu dalam pertempuran, mengenakan baju besi dan memegang tombak, dan mata mereka tegas, memberi orang tekad untuk melihat kematian sebagai rumah. Namun, hanya dengan satu panah, sebagian besar planet dan benteng perang di luar kota Dewa Raksasa dihancurkan, dan bahkan formasi pertahanan besar dalam bahaya. Banyak Dewa yang hadir telah mengalami perubahan halus dalam suasana hati mereka, yang sangat dipengaruhi oleh nafas setengah leluhur. Klan Raksasa adalah abadi, dan telah bertahan ribuan kalpa tanpa pembusukan. Dewa-dewa kita seharusnya tak kenal takut dan tak kenal takut. Saat langit runtuh, kita adalah pilarnya. Saat musuh menyerang, kita adalah perisai. Dewa Klan Raksasa, bersama dengan Kaisar ini, kita akan berperang melawan setengah leluhur. Suara Dewa Kaisar Luoyan memekatkan telinga, menghilangkan ketakutan di hati para Dewa, semua darah mendidih, dan semangat juang membara. Pertempuran, pertempuran. Segel Agung Luo Define ditopang oleh Kaisar Luoyan dan berputar dengan cepat. Menggunakan Segel Dewa Luo Agung sebagai media, ia memobilisasi kekuatan seluruh kota Dewa Raksasa, dan sensia terbang ke formasi besar untuk melindungi kota satu demi satu. Pada saat yang sama, semua Dewa penuh energi, dan berkas cahaya keluar dari atas kepala mereka, terhubung dengan deretan tirai cahaya di langit, seperti pilar yang menopang langit dan bumi. Sekitar tiga napas setelah panah menabrak tirai cahaya formasi, pilar ajaib berayun keluar dari dunia ketiadaan, menembus batas antara realitas dan ketiadaan. Pilar itu tingginya ratusan juta mil, dan menghantam Raksasa Define City dengan keras. Kemudian, kekuatan gelap menyebar dari kedalaman langit berbintang, seperti lautan tak berujung. Saat mendekati Raksasa Define City, lautan hitam ini mengembun menjadi telapak tangan hitam yang lebih besar dari Raksasa Define City. Telapak tangan hitam memiliki tanda berbentuk X. Boom, boom, serangkaian dua kekuatan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi jatuh pada formasi pertahanan besar kota ilahi Raksasa. Di kota, banyak dewa jatuh. Pada tingkat konfrontasi ini, pembudidaya biasa bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk mengambil tindakan. Di bawah tekanan kekuatan ilahi, mereka bisa turun ke tanah. Jantung Gi Fan berhenti dan melihat kembali ke arah Raksasa. Luo Yu, Luo Sheng Tian, Feng Qingli, Sang Xia sekelompok Biksu, terbungkus dalam cahaya dan bayangan Zhao Shenlian, semua memandang langit berbintang di kejauhan, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Itu benar-benar datang, dan itu datang begitu cepat, kata Luo Yu. Luo Sheng Tian berkata dengan marah, beraninya mereka. Dengan keributan besar seperti itu, surga di dunia neraka akan segera tiba. Mengingat hatinya, dia berani menyimpulkan bahwa perubahan besar pasti telah terjadi pada garis pertahanan langit berbintang, dan mereka akan banyak orang kuat di dunia neraka yang terkandung di sana. Dan Dewa Kemarahan akan duduk di jurang kegelapan dan berperang melawan dua belas suku Taiko. Pembangkit tenaga listrik kuno yang bersembunyi di Sungai Santo pasti akan mengambil kesempatan untuk menyebabkan kekacauan, membuat tiga klan tengah gelisah. Siapa lagi yang bisa datang ke Raksasa? Selain itu, dalam pertempuran yang mulia, setidaknya seseorang harus menjadi orang yang kuat dari tingkat Feng Tian atau Dewa Perang Abadi untuk berpartisipasi. Kedatangan Dewa-Dewa lain tidak ada artinya. Tentu saja, Gi Fenci tidak mengucapkan kata-kata kejam ini. Feng Qingli berkata kita tidak boleh pergi, tinggal di kota Mahadewa, mungkin kita bisa membantu sedikit, dan kita bisa berbagi sedikit. Mengingat hati menggelengkan kepalanya, berkata tidak ada gunanya, perhatikan napas bahwa bar meledak, dan kekuatan yang ditampilkan jelas telah sepenuhnya pulih ke alam setengah leluhur, dan dia bisa menjadi kekuatan tempur nomor satu di alam semesta saat ini. Sekarang, satu-satunya hal yang membatasi dia. Adalah bahwa aturan langit dan bumi di era ini berbeda dari Chaos Ancient, yang akan mempengaruhi kekuatannya. Selama dia menangkap makna mendalam dari sihir dao yang dikuasai oleh Tianmu, dia dapat mematahkan batasan aturan langit dan bumi dan menebusnya, kelemahan terakhir. Wajah Sang Xia memucat dan berkata, bukankah dia sekarang lebih kuat dari telurium yang dulu? Itu bukan hal yang sama, kata Gi Fenci. Luoyu berkata, siapa aura gelap itu? Sembilan kematian, Kaisar, ah! Boom! Dalam seruan Luoyu yang tidak dapat diterima, jauh dari star territory, perlindungan dari raksasa Divine City, formasi besar ditembus, kota terkoyak, dan biksu raksasa yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi kabut darah. Saya tidak bisa membayangkan situasi tragis di sana, dan saya tidak tahu apakah ada biksu yang bisa bertahan dari kekuatan setengah leluhur. Tidak, Ayah Kerajaan, aku ingin kembali. Mata Luo Seng Tian memerah, putus asa, dan bergegas ke arah kota ilahi raksasa. Air mata berkedip di mata Luoyu, dia menggertakan giginya erat-erat, menggeser tubuhnya, dan menghentikan Luo Seng Tian. Selama pertengkaran, Luo Yu menamparkan wajah Luo Seng Tian dengan keras. Feng Qing Li dan Sang Xia, yang mengejarnya, keduanya tercengang. Ibu Suri meninggal, kamu ingin melihat Ayah dan Kaisar mati di depan kita. Setelah mengatakan ini, Luo Seng Tian adalah orang pertama yang berkecil hati, air mata mengalir di wajahnya, dan raungan yang menyakitkan dan tak berdaya keluar darinya, mulutnya mengeluarkan kebencian. Semua biksu raksasa yang hadir berkabung. Mengingat semua ini dengan tenang, dia mengamati pergerakan kota Dewa Raksasa, dan berkata sekarang bukan waktunya untuk bersedih, tujuan mereka bukanlah kota Dewa Raksasa, tetapi untuk memimpin Dewi Alam Luo Su Yun San, mereka. Sudah berhasil, mereka ingin membunuh Tian Mu. Para biksu dari suku raksasa tidak bisa mempercayainya. Jika Tian Mu mati, klan raksasa akan benar-benar berakhir, kata salah satu Dewa klan raksasa. Luo Hao berkata dengan dingin, klan raksasa tidak akan berakhir, kami masih di sini. Kami membawa benih dan warisan klan raksasa di tubuh kami. Selama kami masih hidup, siapa yang berani mengatakan bahwa klan raksasa adalah selesai? Gifenci melepas daun giyok di lehernya dan menghancurkannya. Ayo pergi, cepat pergi dari sini. Ketika Zhang Ruochen tiba di Bai, Changsing, formasi rune leluhur daki telah dibuka. Zhang Ruochen berpikir sejenak, menahan nafas, tubuhnya menjadi transparan, dan dia terbang ke celah. Boom! Begitu dia masuk, dia melihat bahwa di gurun di kejauhan, Kaisar S dipukul di pinggang dan perut oleh rantai Dewa Surgawi yang tak terbatas, dan sejumlah besar daging dan darah terciprat keluar, tulang belakang tertinggal di pinggang, dan tubuh Dewa hampir terputus. Di daerah itu, penguasa kuil keabadian menggunakan makna mendalam dari lautan darah dan surga untuk menekan energi darah dan aturan para Dewa di tubuh Kaisar S. King Yun Ke memegang busur ilahi, dan sembilan panah ilahi dengan bentuk berbeda tergantung di sekelilingnya, dua di antaranya memiliki darah di panah mereka, yang telah mengenai Kaisar S sebelumnya. Tanpa batas berkata Xia Huang Chao, bagaimana rasanya kunci para Dewa, kegelapan telah memasuki tubuh, kan? Phoenix ini adalah orang yang menggali hatinya dengan tangannya sendiri dan melahap pikiran spiritual di hati Dewanya dengan jalan gelap. Hari ini, Anda tidak hanya tidak bisa membalas dendam, tetapi Anda harus mengikuti jejaknya. Kaisar S. dipenuhi luka dan rambut putihnya berlumuran darah. Untuk beberapa alasan, dia mengingat seratus ribu kuil mayat hidup tahun lalu dalam pikirannya. Rasa sakit di tubuhnya langsung diliputi oleh rasa sakit di hatinya. Kekuatan gelap yang terkandung dalam kunci Dewa tidak dapat disempurnakan dalam waktu singkat, lukanya terus berdarah, dan dagingnya mulai membusuk. Namun, ketika kekuatan gelap ini menyebar ke tulang ke-21 dari tulang belakangnya, energi darah yang besar meledak dari tulang itu. Cedera Kaisar S. sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka, dan semua kekuatan yang menyerang tubuhnya dihilangkan. Aum, Kaisar S. mengeluarkan raungan panjang, rambut putihnya beterbangan. Di belakangnya, energi darah tak berujung mengembun menjadi sosok tinggi dengan 27 pasang sayap darah. Kepala Ola menatap punggung Kaisar S. Matanya berkobar dengan kebencian dan kebencian, dan berkata, Abadi. Mayat hidup legendaris. Bagaimana keberuntunganmu bisa begitu baik? Lelaki tua itu telah mencari puluhan ribu tahun di Bai. Chang Sing, tetapi tidak ada yang saya temukan tulang ini ditinggalkan oleh leluhur Yin. Dan Anda benar-benar menemukannya. King Yun Kue awalnya ingin pergi dan mencari tubuh leluhur King Tian, tetapi setelah melihat tulang mayat hidup, dia bergegas hampir di saat yang sama dengan kepala istana, menyerang Raja S. Tak tahu malu, tiga pukulan satu. Yan Ying Er memarahi melalui gigi terkatup di bawah pohon induk di hutan darah abadi. Mata siayu penuh dengan kekhawatiran, dan dia melirik celah di langit, menghitung kemungkinan melarikan diri dari Bai Chang Sing di bawah mata Wu Bian dan yang lainnya. Di bawah pohon induk adalah makam leluhur King Tian, tetapi suetu kehilangan mut untuk menggali. Setelah Kaisar S meninggal, bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tanpa kakak laki-lakinya, dan tanpa keberuntungannya yang besar, suetu merasa bahwa apa yang disebut mencari kekayaan dan kehormatan hanyalah fitnah. Yang kita hadapi saat ini bukanlah situasi yang berbahaya, melainkan situasi putus asa. Sepertinya aku merasakan nafas ayahku, kata Cikongel. Suetu sangat gembira dan berkata, benarkah? Mungkin aku terlalu merindukannya. Cikongel menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ketika dia akan menghadapi kematian, hanya senyum lembut ayahnya dan Konglesan yang ada di benaknya. Di bawah ribuan dari lampu. Wow, tidak bergerak, dan berdiri untuk menonton pertempuran. Tiba-tiba, dia merasakan sensasi di hatinya, dan dia berteriak siapa yang berani memata-matai kursi ini. Di belakangnya, 10 ksatria surga diatur secara misterius, berdiri di atas 10 simpul formasi tak terlihat, napas mereka terhubung menjadi satu, dan jiwa serta pikiran mereka bercampur satu sama lain. Pada saat kunci Tian Shen dilepaskan, Zhang Ruochen bermanifestasi dari yang tak terlihat, dan muncul beberapa meter dari 10 ksatria surga. Kewaspadaan itu bagus. Ketika Zhang Ruochen mengatakan ini, dia mendorongnya dengan telapak tangan. Naga itu meraung seperti raungan, dan dunia bergetar. Kekuatan telapak tangan yang kuat dan kukuh membuat formasi tak terlihat muncul, dan prasasti formasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dan berputar-putar di antara 10 ksatria surga dan yang tak terbatas, dan mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Zhang Ruochen melihat betapa kuatnya formasi serangan gabungan ini, jadi dia memimpin dalam menyerang, berniat untuk mematahkannya. Dengan restu dari formasi ini dan 10 ksatria surga, yang tanpa batas di tingkat kedua dari puncak kebebasan besar tanpa batas meletus menjadi tingkat kekuatan tempur yang tak terpadamkan, melukai Kaisar S dengan satu pukulan. Bagaimana Anda tidak melanggarnya? Namun, dengan basis kultivasi yang tak terbatas, tentakel jiwa ilahi ada di mana-mana, dan itu sudah menjadi batas untuk dapat mencapai begitu dekat dengannya tanpa suara. Situasi saat ini adalah apa yang diharapkan Zhang Ruochen. Boom! Ukulan tak terduga mengejutkan 10 ksatria surga, dan pola prasasti formasi dihancurkan berkali-kali. Tiga monster berbentuk naga meraung dan berdiri dengan goyah, bersama dengan tiga ksatria surga, mereka terlempar ke tanah dengan kekuatan telapak tangan mereka. Zhang Ruochen mengabaikan kunci langit terbang, mengenai telapak tangan kedua, dan terus jatuh ke arah formasi. Angin seperti pisau, menarik gunung dan sungai dengan kekuatan. Dalam gemuruh, formasi itu benar-benar hancur, dan 10 ksatria surga semuanya terbalik. Segera setelah formasi rusak, kekuatan suci yang meletus dari tubuh Wu Bian, seperti bola kempis, dengan cepat menurun kembali ke tingkat kedua puncak tanpa batas. Kekuatan kunci Tian Shen turun tajam, dan menghantam jarak 18 kaki dari Zhang Ruochen, dan diblokir oleh penghalang ruang yang tak terlihat. Tidak ada cara untuk memecahkan bidang 18 Zhang Zhang Ruochen. Zhang Ruochen melangkah maju, memeriksa tangannya dan meraih kunci Tian Shen 18 kaki jauhnya, kekuatan sucinya menjadi kuat dan feminin. Zhang Ruochen, wajah tanpa batas tiba-tiba berubah, dan kekuatan suci meledak sepenuhnya, menyebabkan tanda gelap pekat muncul di kunci para dewa, dan kekuatan korosif menyebar. Zhang Ruochen tidak takut pada kekuatan kegelapan, meraih kunci para dewa, tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan langsung menarik tanpa batas dan terbang ke arahnya. Sebagai kepala olah, boundless secara alami adalah yang terbaik, dan pada saat kritis ini, dia tidak pernah berpikir untuk mundur. Saya tahu bahwa Zhang Ruochen bertanggung jawab atas ruang dan waktu, dan tidak peduli seberapa cepat dia mundur, dia akan mengejarnya. Pada saat itu, itu hanya akan gagal lebih cepat dan gagal lebih menyedihkan. Kutukan Kematian Wurait, ada delapan jilid kitab dunia bawah, empat di antaranya ada di kuil gelap. Pada saat ini, tampilan tanpa batas adalah metode terlarang terkuat di gulir hantu. Untuk membakar hantu Anda sendiri dan melemparkan kutukan. Tanpa batas tahu bahwa Zhang Ruochen telah mengembangkan tubuh Dharma yang tak terpadamkan, dan jika dia menyentuh tubuh fisiknya dari jarak dekat, bahkan jika itu membakar zat ilahi, tidak ada peluang untuk menang. Namun, dibandingkan dengan tubuh fisik, roh Zhang Ruochen pastilah kekurangan. Oleh karena itu, dia langsung menyerang jiwa Zhang Ruochen dengan kutukan, dan kutukan Kematian Wurait adalah cara untuk binasa bersama. Setelah itu, Baunles akan membakar semua hantunya. Selama basis budidaya Zhang Ruochen tidak mencapai batas abadi, dia akan mati, bisa membawanya pergi. Taruhan tanpa batas adalah Zhang Ruochen tidak akan berdagang dengannya. Betapa tanpa batas, tidak heran kamu bisa menjadi penguasa kuasa, kuil kegelapan. Zhang Ruochen memberikan penilaian yang tinggi kepada Tanpa Batas, tetapi dia tidak mundur karena Tanpa Batas melemparkan kutukan kematian Wurait. Hati itu seperti cermin, dan kutukan itu tidak akan menyerang. Tubuh Zhang Ruochen meledak menjadi cahaya Buddha, mengabaikan kutukan yang mengenai wajahnya, meraih leher yang tak terbatas, menekannya ke tanah, dan menghancurkan tanah menjadi sebuah depresi. Energi ilahi yang meletus dari tubuhnya mengguncang sepuluh ksatria surga yang menyerang, dan mereka semua mundur, tidak dapat mendekat. Kepala orang tanpa batas dipisahkan, darah berceceran sepuluh langkah. Hidupmu akan diambil oleh Kaisar S. Zhang Ruochen mengambil kepala yang tak terbatas itu dan melemparkannya seperti batu, bertabrakan dengan panah terbang. Bang, kepala tak terbatas itu meledak dan hancur menjadi kabut darah. Laut ilahi dan sumber ilahi tidak ada di kepala. Zhang Ruochen tidak punya waktu untuk menerobos daoi yang tak terbatas dan mencari senhai dan senyuan, sebaliknya, dia menabrak kunci para dewa dan menyapu seorang ksatria surga yang telah menyerang di depannya. Jubah hitam di ksatria surga terbuka, memperlihatkan tubuh jiwa yang tersisa. Sebelum dia bisa mendarat, Zhang Ruochen muncul di depannya dan menghancurkan jiwanya dengan pukulan. Ksatria surgawi ini memang sangat kuat, memiliki kekuatan tempur yang tak terbatas, tertandingi. Namun, vitalitasnya jauh lebih lemah daripada raja dan dewa-dewa saat ini, dan tidak ada sumber dewa. Dipukul oleh pukulan, kesadarannya langsung tersingkir. Pikiran jiwa ilahi yang tersisa berubah menjadi kabut jiwa dan tersebar di kehampaan. Hah, King Yun Kue menembakkan tiga panah berturut-turut, setiap panah tampaknya menembus ruang dan waktu, dan langsung mencapai Zhang Ruochen, tidak memberi Zhang Ruochen waktu untuk menghindar. Namun, setelah ketiga anak panah ini memasuki Zhang Ruochen, kecepatan mereka turun tajam dan menjadi semakin lambat. Waktunya, kekuatan waktu mempengaruhi kecepatan tiga anak panah. Pikiran spiritual Zhang Ruochen bergerak, dan kekuatan memanah yang terkandung dalam tiga anak panah terhapus dan diambil ke tangannya. Mata King Yun Kue menjadi serius, mengetahui bahwa kekuatan tempur Zhang Ruochen di alam yang sama melawan langit, dan dia sama sekali bukan lawan, jadi dia membuka delapan belas pasang sayap perak, berbalik dan terbang ke hutan darah panjang umur, bergegas menuju posisi di mana Suetu dan Cikongel berada. Faktanya, ketika kepala tak terbatas itu dicopot, sudah ada dua ksatria surga, bergegas ke hutan darah umur panjang. Jika tidak, Zhang Ruochen tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendobrak jalan ilahi yang tak terbatas. Dia tidak punya waktu sama sekali. Tak satupun dari para pembudidaya yang hadir adalah seorang idiot, dan mereka semua tahu apa strategi yang paling tepat. Zhang Ruochen tetap tenang, tangannya menggambar lingkaran, dan empat gambar tai chi muncul, termasuk seluruh Bai Changsing. Ruochen kecil, tidakkah menurutmu ini akan menghentikan leluhur pergi ke arahku? King Yun Kue mencibir, sudah mengejar dua ksatria surga, semakin dekat ke Suetu dan Cikongel. Tentu saja, pembantaian darah dan yang lainnya juga melarikan diri, berusaha menjauhkan diri. Boom! Riak muncul di angkasa. Yu Ding terbang keluar dari pusat riak dan menabrak King Yun Kue, menghancurkan tubuhnya menjadi berantakan berdarah, dan terbang ratusan mil jauhnya, menabrak hutan darah panjang umur. Suetu berdiri di punggungnya, melihat ke belakang, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata sambil tersenyum, berani menjadi musuh kakak laki-laki, mencari kematian. Dia masih ingin menangkap kita. Dengan kakak laki-laki di sini, siapa yang bisa sentuh kami? Empat lainnya tripod muncul satu demi satu di empat wilayah Bai Changsing. Kekuatan yang dilepaskan oleh Wu Ding telah menstabilkan struktur ruang Bai Changsing lebih dari seratus kali. Ini adalah pengaturan yang dibuat Zhang Ruo Chen sejak lama untuk mencegah pertempuran para dewa menghancurkan Bai Changsing. Serahkan padaku di sini, aku akan menahan Tuan Istana dan tanpa batas, dan kamu akan menyelesaikan King Yun Kue. Setelah Kaisar S. menyerang Tuan Istana kembali, dia mendapatkan kembali kendali atas 24 planet tahta dewa, dan menarik yang tanpa kepala tanpa batas ke dalamnya. Oke, Zhang Ruo Chen melintas dan muncul di hutan darah panjang umur, mengejar dua ksatria surga. Kedua ksatria surga sangat menentukan dan melompat dari binatang berbentuk naga. Pada saat yang sama, dengan kekuatan suci, dia melemparkan dua monster berbentuk naga dan menghancurkannya ke Zhang Ruo Chen. Wow, Zhang Ruo Chen melintasi ruang, melintasi dua binatang berbentuk naga, dan muncul di atas kepala seorang ksatria surga. Ksatria surga meraung dengan enggan, dan melambaikan ge pertempuran di tangannya. Zhang Ruo Chen melangkah keluar, kekuatan ilahi mengembun menjadi jejak kaki besar, dan ksatria surga meledak, mengubahnya menjadi kabut jiwa yang tidak sadar. Pada saat ini, Zhang Ruo Chen waspada dan melirik ke arah tertentu di hutan lebat. Seorang pria dengan janggut lebat, berdiri di bawah pohon induk dari pohon darah berumur panjang, dengan tubuh yang kokoh, seperti gunung, matanya ungu tua, dan ada kekuatan magis di dalamnya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya diperhatikan hanya dengan melihatnya. Apakah kewaspadaan saya begitu kuat? Itu tidak abadi, tetapi saya benar-benar bisa merasakan saya. Zhang Ruo Chen merasa luar biasa di dalam hatinya, sepertinya masih ada satu yang tersembunyi di hatinya. Bai Changsing sangat kuat. Memikirkannya, itu normal, dengan budidaya tanpa batas, King Yun Kue, dan kepala istana, tidak mungkin untuk menghancurkan pertahanan Bai Changsing begitu cepat. Siapa itu? Kenapa kamu tidak mengambil tindakan? Apakah kamu ingin menyelinap menyerangku? Kaisar S seharusnya tahu, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Tepat ketika Zhang Ruo Chen bingung, panah ilahi terbang keluar dari hutan lebat dan terbang langsung ke arah binatang yang melarikan diri. Suetu, Xia Yu, Cikongel, dan Yan Ying Er semuanya berada di belakang binatang itu. Kami telah menjadi beban bagi ayah kami. Kata Cikong senang. Yan Ying Er menyarankan haruskah kita melarikan diri secara terpisah. Suetu segera menghentikannya dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk melarikan diri secara terpisah jika ada di antara kita yang ditangkap, ayahmu akan pasif. Kami bukan beban, selama kita tidak ditangkap, kita akan diperlakukan dengan kata lain, itu adalah penempaan terbaik. Xia Yu mencibir, melihat melalui pikiran Suetu. Boom, seberkas cahaya jatuh dari kejauhan, menyebabkan tanah bergetar hebat. Pohon darah abadi runtuh. Zhang Ruo Chen menekan King Yun Ke ke tanah, mengikatnya dengan rantai Dewa Surgawi, merobek sayap perak di tubuhnya, dan melemparkannya ke arah Suetu dan mereka. Ini membunuh musuh dengan metode mayat. Kakak senior membutuhkan bantuanku. Kamu tunggu di sini dan lindungi dirimu sendiri. Mata Suetu berbinar dan terbang keluar, mengumpulkan sayap perak satu per satu dan menyegelnya. Bersemangat, dia langsung meraih sayap perak dan meminum darah yang mengalir darinya. Darah ilahi ini semuanya adalah suplemen yang bagus. Di kejauhan, pria berjanggut yang berdiri di bawah pohon induk. Pohon darah panjang umur selalu memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi pada saat ini, dia harus mengambil tindakan. Jika dia tidak bergerak, King Yun Kui akan dicabik-cabik oleh Zhang Ruo Chen. Cici, dia mengulurkan tangan kirinya, dan sejumlah besar energi iblis muncul dari telapak tangannya. Pilar batu Demon God terjepit di tangannya. Wow! Pilar batu Dewa Iblis terlempar keluar seperti lembing, dan Ki Iblis menghancurkan hutan darah panjang umur ke jalan yang panjang, menyebar sampai ke Zhang Ruo Chen. Melempar pilar batu iblis, janggut itu langsung menghilang di tempatnya. Akhirnya ditembak, ternyata itu adalah sangtian Demon Course. Meskipun Zhang Ruo Chen menekan King Yun Kui, inti kebenaran telah memperhatikan kedalaman hutan, dan semangatnya sangat terkonsentrasi. Dalam menghadapi keabadian dan tak terukur, saya tidak berani setengah ceroboh. Zhang Ruo Chen menginjak tubuh Dewa King Yun Kui berkeping-keping dengan satu kaki, lalu mencondongkan tubuh ke depan, mengeluarkan kompas gosip sebagai perisai, dan menghadapi pilar batu iblis yang terbang di depannya. Di pilar batu Dewa Iblis, sebuah patung Dewa Iblis kuno kekacauan tampak seperti manusia hidup, dengan tampilan yang garang, dan kekuatan suci yang mengerikan dilepaskan. Didorong oleh aura Zhang Ruo Chen, kompas gosip dengan cepat berputar dan menyebar seperti cermin, dan delapan pintu cahaya terbuka ke segala arah kompas. Boom! Pilar batu iblis menghantam pusat kompas gosip. Kekuatan ilahi yang kejam mengalir keluar dan menerbangkan pembantaian darah yang menyegel sayap perak King Yun Kui di kejauhan, menabrak bagian dalam gunung kuno. Kekuatan luar biasa ditransmisikan ke Zhang Ruo Chen melalui kompas gosip. Bidang yang dibangun Zhang Ruo Chen di daerah ini hancur, tubuhnya jatuh ke belakang, dan ngarai sepanjang 3.000 mil dibajak di tanah, yang menyelesaikan dampak pilar batu Dewa Setan. Apakah ini kekuatan yang tak terukur? Zhang Ruo Chen terbang dari dasar ngarai, memanggil tombak keabadian, dan empat gambar tai chi tersebar lapis demi lapis, mengunci matanya ke segala arah, untuk mencegah diserang oleh sang tian. Berhasil diserang oleh patung abadi dan tak terukur bukanlah lelucon, dan akan ada risiko jatuh hari ini. Suetu memanjat keluar dari dalam gunung, memandang Zhang Ruo Chen yang berdiri di udara, dan melihat hutan lebat dari mana pilar batu Dewa Iblis terbang keluar, jantungnya berdetak seperti guntur. Untuk benar-benar mendorong kembali saudara-saudara senior 3.000 mil dengan satu pukulan, apa tempat suci itu? Ups, Suetu melihat seorang ksatria surga, melintas di hutan, dan bergegas menuju binatang itu. Kakak senior saat ini sedang menghadapi musuh yang transcendent. Begitu dia terganggu untuk menyelamatkan orang, dia pasti akan diserang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhang Ruo Chen secara alami menemukan ksatria surga, dan dengan pikiran, dia berencana untuk mengendalikan Yu Ding terdekat untuk membunuhnya. Namun, Yu Ding dikendalikan oleh kekuatan lain yang tidak diketahui, dan indera spiritualnya tidak dapat dikendalikan. Zhang Ruo Chen sangat tegas, melintasi ruang secara langsung, muncul di atas Yu Ding, dan menikam pistol lurus ke bawah. Ujung tombak meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Sen Xia bergegas ke tanah dan berubah menjadi lautan jejak waktu, memaksa mayat Iblis Sang Tian yang tersembunyi tidak jauh dari Yu Ding muncul. Mayat Iblis Sang Tian bermandikan cahaya lautan waktu, berdiri dengan bangga seperti pinus kuno, dengan lengan jubah berkibar, dan berkata melalui dimensi kedua, Anda akan hancur, Anda memang berbeda. Namun, jika kamu ingin bertarung hari ini, kamu setidaknya harus memasukkan lima elemen. Langkah selanjutnya adalah berubah. Sekarang, itu tidak cukup. Banyak dewa kuno di dunia telah menganalisis promisi di Find out Zhang Ruo Chen, dan membuat berbagai deduksi berdasarkan pertempuran sebelumnya besar dan kecil setelah Zhang Ruo Chen menjadi dewa. Tai Chi menghasilkan dua Yi, dua Yi menghasilkan empat gambar, dan empat gambar terhubung dengan lima elemen. Jelas, ini adalah jalan baru berdasarkan garis pemahaman Tao tentang langit dan bumi. Ketika dia berada di kuil luar angkasa, mayat Iblis Sang Tian menghancurkan jalan ruang angkasa Zhang Ruo Chen dan membawanya ke dunia surgawinya sendiri. Secara alami, dia memahami cara Zhang Ruo Chen lebih baik daripada dewa-dewa lain. Di antara kata-kata itu, Sang Tian di Menkors menyerang dengan meremehkan. Seberkas cahaya agung dari ujung jarinya menembus lautan cahaya waktu, mematahkan jalan waktu Zhang Ruo Chen, dan bertabrakan dengan tombak keabadian yang menembus. Bang, ikat rambut Zhang Ruo Chen patah, rambutnya yang panjang terbang terbalik, dan jari Tian Huang Liu Guang Sang Tian menunjuk pipinya dengan noda darah yang dalam, yang tidak dapat dilawan oleh tubuh abadi. Sang Tian di Menkors sangat menakjubkan, dan sulit dipercaya bahwa Zhang Ruo Chen tidak dapat terluka parah oleh kekuatannya sendiri. Kekuatan keduanya dikonsumsi oleh jalan buntu. Itu layak menjadi yang terbaik di dunia, tetapi itu benar-benar memiliki kekuatan untuk melintasi alam tak terbatas yang tak terukur. Sang Tian di Menkors telah berada di keabadian tanpa batas selama bertahun-tahun, dan basis kultivasinya dalam. Mampu membuat sidik jari saat menggunakan jari Tian Huang Liu Guang tidak diragukan lagi merupakan bukti bahwa Sang Tian tidak menggunakan semua kekuatannya sebelumnya. Dibandingkan dengan Sang Tian, masih ada celah besar. Pada saat ini, satu-satunya pilihan Zhang Ruo Chen adalah mundur. Jika Anda tidak mundur, Anda tidak akan mampu menanggung telapak tangan Sang Tian. Dan tubuh abadi pasti tidak akan mampu membawanya, dan jiwa mungkin tersebar. Dia pasti akan terbunuh di sini oleh serangan Sang Tian berikutnya. Untuk mundur, perlu membawa jari-jari streamer liar surgawi dengan keras, dan cederanya akan lebih ringan. Dengan cara ini, Anda dapat menggunakan sarana waktu dan ruang untuk menghindari langkah terakhir Sang Tian. Untuk melepaskan formasi ilahi yang dikorbankan Tai Sifu. Pada titik ini, tubuh Zhang Ruo Chen tenggelam, menghindari sidik jari yang mendekat. Dan bahunya terkena sinar jari Tian Huang Liu Guang, dan darah para dewa berceceran. Sang Tian tampaknya telah menebak bahwa Zhang Ruo Chen akan melakukan ini, setelah mencetak sidik jarinya, dia melangkah maju dan menerobos masuk ke kaki Zhang Ruo Chen. Tentu saja dia tahu bahwa Zhang Ruo Chen telah mempraktikkan metode perang jarak dekat yang tak terkalahkan, tetapi dia tidak peduli. Di bawah keunggulan mutlak kultivasi, mantra, strategi, dan prajurit apapun tidak ada artinya. Zhang Ruo Chen sudah lama tahu bahwa melawan lelaki tua seperti Sang Tian adalah tantangan hidup dan mati, dan hatinya selalu tenang dan jernih, dan tombak keabadian tersapu seperti tongkat. Pada saat yang sama, sepenuhnya memobilisasi dua kekuatan ruang dan waktu untuk menekan kecepatan Sang Tian. Namun, kecepatan Sang Tian tidak berkurang, tetapi malah meningkat, dia mengayunkan pilar batu dewa iblis dan bertabrakan dengan tombak keabadian. Ini kecepatan, prestasinya dalam hal mengalirkan cahaya berkali-kali lebih baik daripada King Cheng Yun. Dengan kecepatan, dia melanggar aturan ruang dan waktu. Ketika pikiran ini melintas di benak Zhang Ruo Chen, pria yang memegang tombak keabadian tangannya, lima jari patah, dan darah mengalir seperti sungai. Tombak keabadian terbang keluar. Tidak mungkin, kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Sang Tian tersenyum dingin, murid iblis penuh dengan kecemerlangan sengit, dan pilar batu iblis menebas langsung ke kepala Zhang Ruo Chen dengan kecepatan yang luar biasa. Zhang Ruo Chen tidak bisa menghindari pilar ini. Namun, pada saat berikutnya, senyum Sang Tian membeku. Tanpa diduga, Zhang Ruo Chen tidak menghindar, tetapi bergegas ke depan, dan tinju Ming Wang 20 detik yang tak tergoyahkan mencapai dada Sang Tian dalam sekejap. Cahaya ilahi sembilan warna menyilaukan, membuat tinju terlihat seperti kaca berwarna. Jelas, pukulan ini telah memobilisasi semangat leluhur dan aturan leluhur, yang dapat menghancurkan bintang dan membelah dunia dan meruntuhkan ruang dan waktu. Pada saat ini, Sang Tian mengayunkan pilar batu dewa iblis, dan pintu kosong di depannya terbuka, dan sebelum dia bisa mengubah gerakannya untuk melawan tinju Zhang Ruo Chen, dia berteriak oke. Organ internal di dada meraung bersama, dan lima jenis guntur dan kilat dan enam jenis api iblis menyembur keluar. Lima guntur dan enam api melindungi tubuh, mengandalkan tubuh iblis, untuk memegang tinju Ming Wang Zhang Ruo Chen yang tak tergoyahkan. Bang, Sang Tian dipukuli terbalik dan terbang keluar, dan jubah di dadanya menjadi compang kemping, memperlihatkan dada yang ditutupi bulu dada. Dadanya berdarah, dan ada bekas darah dari sudut mulutnya. Jelas, tinju Ming Wang Zhang Ruo Chen yang tidak bergerak melukai organ dalamnya. Zhang Ruo Chen sama sekali tidak senang, alisnya berkerut lebih kencang. Pukulan yang dia berikan dengan seluruh kekuatannya secara paksa dibawa oleh Sang Tian dengan tubuh fisik dan tubuh iblisnya, bagaimana dia masih bisa bertarung. Darah di wajah Zhang Ruo Chen menghilang dengan cepat. Darah di dada Sang Tian dan sudut mulutnya juga mengalir kembali ke tubuhnya. Cedera pada keduanya pulih dalam waktu yang sangat singkat. Itu tidak bisa dihancurkan, tetapi hari ini bisa menyakitkan. Haha, Sang Tian di Menkors tertawa, dan senyum itu penuh dengan kepahitan. Dalam pikirannya, dia tidak bisa tidak mengingat masa lalu. Sejak memulai jalan kultivasi, di antara orang-orang sesamannya, hanya dewa perang mayat hidup yang bisa bersaing dengannya. Di alam yang sama, itu tidak pernah dikalahkan. Dia percaya bahwa dia adalah bakat yang dipilih oleh surga, yang dapat membuktikan leluhur di masa depan. Tapi sekarang, terluka oleh bintang yang sedang naik daun yang telah melintasi dunia besar, dampak psikologis ini terlalu besar, dan kebanggaan sejuta tahun tampaknya dihancurkan oleh pukulan. Zhang Ruo Chen, kamu memang memiliki kekuatan abadi. Di dunia sekarang ini, kamu sudah bisa disebut raksasa. Namun, masih ada celah besar dengan hari ini. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Kata sang tian, Zhang Ruo Chen telah menemukan bahwa dalam pertarungan sebelumnya, dia ditarik ke dunia para dewa oleh sang tian. Di sekeliling, itu bukan pemandangan bintang putih, tetapi caiksia yang tak terbatas. Di dunia para dewa, ada semua jenis aturan dan pola dewa, dan mereka mengalir di sekitar Zhang Ruo Chen dengan aturan unik, seperti kepompong, mengikatnya di dalamnya. Zhang Ruo Chen merasakan kekuatan ketertiban. Masuk akal bahwa para beku pada tahap awal keabadian hanya dapat merasakan keteraturan dan tidak dapat menggunakan kekuatan keteraturan. Fakta bahwa sang tian dapat menggunakan kekuatan ketertiban di dunia para dewa tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa basis kultivasi sangat dekat dengan tahap tengah keabadian dan tak terukur, dan ranah itu jauh lebih baik daripada orang-orang jingdao dan naga, master. Kekuatan ketertiban ada di dunia para dewa, Zhang Ruo Chen dan sang tian bertarung satu sama lain, dan tidak mungkin untuk melawan. Sang tian dao jika Anda menggunakan lima kuali, Anda mungkin dapat melanggar ketertiban di wilayah itu dan melarikan diri. Dengan kekuatan lima kuali, di luar dunia para dewa, Anda tidak dapat membantu Anda hari ini. Namun, Anda menggunakan lima kuali untuk melindungi Chang Sing Putih, ini seperti memotong tangan dan kaki Anda. Zhang Ruo Chen tersenyum dan berkata, mungkinkah sang tian lupa bahwa saya dapat meledakkan sumber ilahi? Pada saat itu, semua orang akan memilikinya, untuk mati. Sang tian tidak berkomitmen dan melambaikan lengan bajunya. Wow, tirai tipis muncul di dunia para dewa. Dengan tirai tipis ini, Anda dapat melihat hutan lebat darah panjang umur di permukaan Bai Chang Sing. Seorang ksatria surga muncul di samping binatang itu, dan mengunci Xia Yu, Cikongel, dan Yan Ying Er dengan rantai kekuatan jiwa yang berkabut, dan memandang dunia para dewa. Sang tian dao aku tidak akan membunuhmu hari ini, aku hanya akan menangkapmu. Jika kamu menangkapmu, mereka akan hidup. Kamu dapat mempercayai janji hari ini, mereka tidak penting. Zhang Ruo Chen menganggup dan berkata, untuk sang tian, katakanlah, mereka benar-benar tidak penting. Tapi saya memiliki keraguan di hati saya, saya harap sang tian dapat membantu menjawabnya. Bicaralah, kamu adalah kaisar pengukuran keempat, kan? Kaisar pengukuran di belakang Suan Yi dan Yang Mulia Yao. Tanda tanya, mayatnya adalah kaisar. Sang tian berkata ya, tampaknya Anda sudah tahu banyak, tetapi itu tidak masalah. Setelah hari ini, pola alam semesta akan berubah secara dramatis. Sekarang Anda dapat mengikat diri Anda sendiri. Zhang Ruo Chen berkata, jangan terburu-buru. Saya masih punya pertanyaan, siapa yang ingin membawa saya pergi. Sang tian menatap Zhang Ruo Chen dengan hati-hati, lalu ekspresinya berubah, dan dia menatap ke dalam hutan darah umur panjang. Saya melihat bahwa ksatria surga ditarik oleh lingkaran riak cahaya, dan membuat raungan yang tragis. Riak cahaya menghilang, dan sosok afuya yang tak tertandingi muncul tidak jauh dari binatang itu, telapak tangan, yang seperti batu giyok, mencubit ksatria surga yang telah menjadi seukuran kepalan tangan. Bang, ksatria surga berubah menjadi awan kabut jiwa. Alam semesta tidak terbatas dan luas, dan bahkan surga sulit untuk dilintasi, perlu menggunakan lubang cacing ruang angkasa, susunan teleportasi ruang angkasa, dan setelah banyak lompatan ruang untuk melintasi langit berbintang. Selain itu, ada jalan lain jalan dewa kuno. Jalan dewa kuno dibangun oleh para dewa dari dinasti masa lalu, mengandalkan anak-anak sungai santu dan urat spasial, dan itu mengalir melalui alam semesta surgawi dan semua bagian dunia neraka. Hanya yang kuat di antara para dewa yang bisa memasukinya. Namun, dalam perang 300 ribu tahun, dewa kuno alam semesta surgawi dan dunia neraka dihancurkan atau disembunyikan dan ditutup. Sutian duduk di sisi jalan dewa kuno, rambut putihnya rontok dari kedua sisi wajahnya, di sebelah anak sungai santu. Air sungai keruh, penuh dengan mayat mengambang, dan mengeluarkan bau busuk. Namun, dia tidak menyadarinya, memegang gagang pedang ilahi bintang tujuh di satu tangan, menekan tubuh pedang di tangan lainnya, mengasah bilahnya maju mundur, membuat suara yang keras. Sembilan kaisar mati berjalan di sepanjang jalan dewa kuno dari kejauhan, dan berhenti beberapa langkah dari Sutian, mengatakan sepertinya Anda mengharapkan saya lewat di sini. Sutian masih berkonsentrasi untuk mengasah pedangnya, berkata dari wilayah bintang segitiga gelap, ke alam luosuyunsan, dan mengambil jalan ilahi kuno ini, dibutuhkan waktu tersingkat. Sebenarnya, saya awalnya berencana untuk pergi ke wilayah bintang segitiga gelap dan mengambil seluruh kuil gelap saat Anda tidak ada. Sembilan kematian berbeda kaisar berkata apakah Anda pikir saya tidak akan terburu-buru kembali karena kehidupan dan kematian para biarawan di kuil kegelapan, jadi saya berubah pikiran. Sutian menggelengkan kepalanya dan berkata jika Anda mau sembilan kehidupan dan sembilan kematian, jalan yin dan yang harus dipenuhi. Melahap ratusan juta biksu di bawah kuil kegelapan, terutama para dewa. Bagaimana mungkin kamu tidak peduli? Karena kamu tahu, mengapa kamu tidak melakukan ini? Sembilan kaisar mati bertanya dengan rasa ingin tahu. Sutian memikirkannya sebentar, dan menghela nafas bagaimanapun, saya telah mengembangkan jalan kendo, dan jalan kendo tampaknya berada di depan jalan kehampaan. Jadi apa? Ketika Anda mengolah jalan kehampaan, Anda secara alami dapat memilih untuk menghindari ujungnya. Tetapi ketika Anda mengolah cara ilmu pedang, Anda harus menghadapi kesulitan, dan Anda harus tidak takut di dalam hati Anda. Sutian melanjutkan pergi ke bidang bintang segitiga gelap tidak diragukan lagi adalah kurangnya kepercayaan di hatimu. Jadi hindari yang kuat dan serang yang lemah. Ini bukan mentalitas untuk mengembangkan ilmu pedang. Karena kamu telah menyebutkan pedang, kamu harus menghadapi kesulitan secara langsung. Jika Anda tidak menghancurkan langit, Anda tidak akan membayarnya kembali. Jika Anda bertemu yang kuat, Anda mungkin lebih kuat. Saya telah mencapai tingkat yang mulia surgawi, dan Anda bukan lawan saya. Jika Anda menghentikan saya secara paksa, kamu pasti akan mati. Dalam suara ini, ada kekuatan untuk menangkap jiwa. Mata Sutian tidak berubah sama sekali, dan dia berkata dengan jijik kamu bukan setengah leluhur, mengapa kamu begitu keras? Kamu sangat kuat? Mengapa hati iblis diambil oleh Kong Ying Sui? Begitu kuat? Sisa dari generasi ke-6, bagaimana itu diambil oleh dua gadis kecil? Mata Kaisar 9 kematian Yi tenggelam dalam-dalam. Tetapi segera, dia mendapatkan kembali ketenangan pikirannya, melihat pedang ilahi bintang 7 di tangan Sutian, dan berkata, kamu tidak pernah menggunakan pedang sebelumnya, apakah kamu benar-benar tidak berlatih jalan ketiadaan? Gunakan kendo untuk menyerang yang mulia surgawi. Sayang sekali. Sekarang, pencapaian Anda di jalan ketiadaan, sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang bisa membandingkannya. Jika Anda berlatih jalan ketiadaan, dengan sepenuh hati, siapa lawan Anda di alam yang sama? Karena dia tahu bahwa berlatih ilmu pedang adalah hal paling menyakitkan yang pernah dilakukan Sutian selama ratusan ribu tahun. Setelah hati Dao mengendur, dia yakin bahwa dia akan sangat merusak langit virtual dalam waktu singkat, sehingga dengan cepat bergegas ke Luosu Yun Sanrilem. Di sisi lain, jika Anda ditembaki oleh Sutian, Anda mungkin akan melewatkan acara besar. Sutian memandangnya dan berkata, aku ingin tahu tentang satu hal, apakah kamu pria atau wanita? Generasi ke-6mu benar-benar dewa bulan kuno. Kaisar 9 mati tersenyum ringan Anda tahu, dewa setan besar memiliki delapan kepala, laki-laki, perempuan, domba, ular, buda, tengkorak, segel dharma, dan bermata sepuluh. Apakah itu penting? Sutian berkata sebagai sejauh yang saya tahu, generasi ke-6 Anda menikah dengan Tianzun Singhuan. Sayangnya, Tianzun Singhuan ada di sini, apakah Anda telah ditiduri olehnya? Budak jiwa, cepat keluar, lihat istrimu. Tanda tanya-tanda tanya, Ho! Hantu tua itu meraung, dan kepala besar dan ganas muncul dari air di anak sungai santu, dengan mayat yang patah tergantung di mulutnya. Rain Sol menggunakan teknik transformasi mayat untuk memperbaiki mayat Singhuan Tianzun ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi hantu tua saat ini. Tidak salah untuk mengatakan bahwa hantu tua itu adalah Singhuan Tianzun. Penghinaan itu terlalu besar, dan Kaisar 9 kematian tenggelam, telapak tangannya meraih ke langit virtual beberapa langkah jauhnya. Lima jari setajam pedang tajam, dan udara kegelapan menyelimuti dunia dan merusak segalanya. Namun, jarak beberapa langkah ini mengandung kehampaan dan keteraturan. Mengambil keuntungan dari suasana hati Kaisar 9 kematian yang tidak stabil, dia mengambil kesempatan, dan Sutian menariknya ke dunia kehampaan dan memasuki istana rumahnya. Pertempuran. Hari ini, aku akan melawan kelas Heavenly Venerate hari ini, dan melihat berapa paun dan tael yang kamu miliki. Rambut Sutian berkibar, dan pedang bintang tujuh divine di tangannya siap untuk digunakan, dan ujung pedangnya terbakar dengan api. Dan energi pedang tak berujung telah diturunkan dari ketiadaan, menyatu menjadi semburan, dan menyerang Kaisar 9 orang mati. Ketika perhatian Sang Tian beralih dari Afuya ke Zhang Ruochen, dia menemukan bahwa sekelompok kecemerlangan perak putih muncul di tangan Zhang Ruochen. Wow, pohon-pohon perak suduohuan yang padat terbang keluar. Tips mengukir serangga eh. Sang Tian menggunakan kekuatan ketertiban untuk menghancurkan pohon perak suduohuan yang akan membentuk formasi, tetapi menemukan bahwa kekuatan ketertiban tersapu oleh aturan leluhur. Ini kebahagiaan, surga Elysium, yang merupakan wilayah leluhur, berisi aturan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Dunia kebahagiaan terus menyebar, dan di dunia para dewa Sang Tian, sebuah dunia kecil di Sang Gha. Pohon perak suduohuan tersebar di dunia kecil ini, membentuk formasi mereka sendiri. Ini masih arah 10.000 Buddha, tetapi dibandingkan dengan arah 10.000 Buddha sebelumnya, kekuatannya telah meningkat secara substansial. Meskipun Patriar Ke-6 dan Yin Suetian mendirikan formasi 10.000 Buddha sebelumnya, pola prasasti dari formasi yang telah lama rusak tidak dapat diperbaiki dengan kekuatan spiritual yang mulia Nizang, dan kekuatannya sangat berkurang. Terlebih lagi, Patriar Ke-6 dan Yin Suetian tidak dapat dibandingkan dengan Tai Sang dalam hal pencapaian formasi. Zhang Ruochen berdiri di hutan 10.000 Buddha dengan penguasa kuning di sampingnya. Guichi, yang diambil dari tangan yang mulia Yu, adalah artefak waktu, disempurnakan dengan semua substansi dunia besar, berdiri di hutan, tinggi dan berat, memberi orang perasaan yang tak tergoyahkan. Ini adalah mata arai 10.000 Buddha. Bahkan dengan basis kultivasi Sang Tian, dia segera melarikan diri dan tidak berani jatuh ke hutan 10.000 Buddha. Hanya bercanda, metode pembentukannya terlalu tinggi dan dunia leluhur Elysium, bobot ini, pembangkit tenaga listrik pada tahap awal yang tidak dapat dihancurkan tidak berani menimbang dengan mudah. Zhang Ruochen memegang tombak keabadian di satu tangan dan menekan penggaris dengan tangan lainnya, dan suara ilahi keluar dari Wan Folin, berkata dengan kekuatan murni, saya malu. Mintalah nasihat. Bang, A, kelapak tangan mengenai Guichi. Prasasti formasi, yang sangat dalam sehingga Zhang Ruochen tidak dapat memahaminya, meresap dari penguasa, benang yang tak terhitung banyaknya, menutupi seluruh hutan Wan Fo. Satu demi satu, pohon perak su Tuohuan, yang batangnya berbentuk Buddha, bergerak keluar dengan cepat, menempati dunia Sang Tian Shen Rilem. Sang Tian mundur dengan cepat, memikirkan tindakan balasan. Tuan Hua Ying tampaknya telah pulih sepenuhnya. Huh. Sang Tian memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan formasi 10.000 Buddha, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan Elysium. Dia tahu bahwa ini bukan jalan yang harus ditempuh, dan dunia para dewanya sendiri akan ditelan oleh dunia kebahagiaan. Ambil. Sang Tian mengambil dunia para dewa kembali ke tubuhnya. Segera, dia dan Zhang Ruochen muncul kembali di langit di atas hutan darah umur panjang Bai Changsing. Zhang Ruochen sedang menunggu saat ini, energi mental dan energi seluruh tubuhnya mengalir ke Guichi. Aduh. Raungan naga datang dari hutan Wan Fo. Dalam formasi ilahi, seekor naga emas dipadatkan oleh titik cahaya dari jejak waktu dan kekuatan Buddha terbang keluar dari hutan dan menyerbu ke arah Sang Tian. Segel Dao Tianhuang besar, darah di tubuh Sang Tian seperti aliran Tianhe, langit di belakangnya penuh dengan awan, dan Ki menembus langit, dan segel ilahi menamparkan naga emas. Boom. Naga emas menerobos segel jalan besar, mengenai dada Sang Tian. Terbang keluar dari punggung Sang Tian, dan secara bertahap menghilang menjadi titik-titik cahaya kecil. Tetesan darah mengalir keluar dari mulut Sang Tian, dan tubuhnya yang kekar tampak jauh lebih membungkuh. Melihat adegan ini, Chi Kongel, Yan Ying Er, dan Xia Yu semua menghela nafas panjang. Di Chen, seluruh tubuh Suetu berdarah, gemetar karena kegembiraan. Kakak senior terlalu kuat, dan dia telah merusak Sang Tian. Ini adalah kaisar. Inilah kekuatan bertarung yang harus dimiliki seorang pria. Berapa banyak orang di alam semesta yang bisa menjadi musuh dengan senyuman. Di hutan Wanfo, wajah Zhang Ruochen sedikit merah, dan dia tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Baru saja, untuk memotivasi pembentukan Grandmaster, semangat dan energinya terkuras banyak. Yang lebih mengkhawatirkan Zhang Ruochen adalah bahwa dia jelas memiliki keunggulan absolut, melukai Sang Tian dengan parah dan membunuh beberapa ksatria surga. Tanda mundur, ini tidak normal. Mungkinkah mereka memiliki tangan rahasia? Haha, Sang Tian tertawa terbahak-bahak, tawanya semakin keras, dan tubuh iblis yang reyot perlahan berdiri tegak. Kemudian, energi iblis yang perkasa dan berderap keluar dari tubuh, dan energi spiritual dengan cepat pulih, menyapu dekadensi kehilangan So Yuan, dan bahkan lukanya sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Ada apa? Sang Tian dipukul keras, kenapa kata Xia Yu? Afuya berkata dengan tenang dalam pertempuran tembok besar Beais, Sang Tian membunuh beberapa dewa iblis kuno, dan mereka harus memurnikan zat iblis, darah iblis, dan sumber ilahi mereka menjadi cairan obat dan menyimpannya di dalam tubuh. Oleh karena itu, di saat ini, dia cedera pulih dengan cepat. Dan keajaiban tubuhnya telah sangat ditingkatkan. Namun, saya pikir dia seharusnya tetap bukan lawan Zhang Ruochen. Yan Ying Er terkikik bagus. Ayah adalah di Chen, tabu muda paling menakjubkan di era ini. Tapi Afuya, memandang King Yun Kue dan para ksatria di surga, dan berkata, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, saatnya untuk muncul. Samar-samar, sesosok tua terlihat berdiri di samping lampu ajaib. Zhang Ruochen mendongak, dengan tatapan mata yang dalam, dan berkata, Ku ili yang huang. Pada saat ini, semua keraguan sebelumnya sepenuhnya dipahami. Lagi pula, jika hanya untuk membunuh Kaisar S, itu lebih dari cukup untuk memiliki Sang Tian Demon Course dalam formasi, dan Kaisar Ku ili yang tidak perlu datang sendiri sama sekali. Melihatnya muncul, tekanan tak terlihat di hati Zhang Ruochen malah menghilang. Dibandingkan dengan kelegaan Zhang Ruochen, Suetu, Xiaoyu, dan yang lainnya terlihat sangat jelek. Bagaimana mereka berharap menghadapi situasi seram seperti itu hari ini? Ini adalah pemimpin dari empat Kaisar, dan menurut rumor, dia berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar Fengdu yang diasingkan. Tuan Istana yang berperang melawan Kaisar S berhenti dan minggir, wajahnya sama dengan Suetu dan Xiaoyu, jelas tidak menyadari bahwa Kaisar Ku ili yang juga mengikuti. Faktanya, ketika pilar batu dewa iblis menyerang Bai Changsing, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Ketika Sang Tian muncul, dia sudah mengirimkan suara ke Kaisar S dan ingin gencatan senjata sementara. Dia hanya ingin membunuh Kaisar S, untuk menghindari masalah di masa depan, dia tidak pernah berpikir untuk mengubur White Changsing dan membuat tanah suci pertama dari darah mayat hidup jatuh ke tangan alien. Tentu saja dia juga egois. Tanpa batas, King Yun Kui, dan sepuluh ksatria surga semua tahu bahwa mayat Sang Tian tersembunyi dalam kegelapan, tetapi dia tidak tahu, apa artinya ini. Saya khawatir setelah kematian Kaisar S, yang kedua adalah dia. Munculnya Kaisar Kuiliang menyebabkan ribuan gelombang di hati Kepala Ola. Hari ini, bahkan jika dia dan Kaisar S untuk sementara mengesampingkan kebencian mereka dan menyetujui dunia luar, ditambah Zhang Ruochen, tidak ada peluang untuk menang. Apakah Anda benar-benar ingin bergabung dengan Kaisar S? Kepala Ola menyadari bahwa jika dia ingin hidup hari ini, hanya ada satu cara untuk pergi. Kepala tanpa batas tumbuh lagi, tanpa kulit, seperti bola daging. Dia juga berhenti dan berkata sambil tersenyum Xia Huang Chao, apakah kita masih perlu terus berjuang. Sudah berakhir, kata King Yun Kui, Sang Tian tidak memiliki tampilan sombong yang mereka miliki, dan tidak dapat memahami mengapa mereka bisa tertawa setelah kalah begitu parah. Matanya masih terpaku pada Wan Volin, dan dia tidak akan pernah bisa didamaikan dengan kekalahan di tangan Zhang Ruochen, yang sedang memikirkan cara untuk menghancurkan formasi. Titik, gambar Dharma Fulu Senzun ditekan dari awan darah, dan hanya satu kepala yang terbuka, yang berukuran lebih dari 10 ribu mil, membentuk tekanan yang menakjubkan. Beberapa orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah gemetar di hati mereka dan tidak bisa bernafas. Wajah hukum berkata Ruochen tahu bahwa ketika Anda muncul di Bai Changsing, suku langit darah dan dunia Luo Su Yun San sedang mengalami perubahan yang mengejutkan, dan banyak orang yang Anda sayangi mungkin telah musnah. Di mata kiri, tirai cahaya Qian muncul. Di tirai cahaya, adegan tragis kehancuran kota raksasa terwujud, ratusan juta elit raksasa, termasuk dewa, berubah menjadi kabut darah, dan seluruh langit berbintang runtuh dan sekarat. Artefak di mata kiri yang persis seperti mata dewa dari semua alam di kuil takdir. Zhang Ruochen secara alami memiliki perasaan dan kekhawatiran di hatinya, tetapi dia sangat teguh dan tak tergoyahkan, dan berkata, masing-masing memiliki takdirnya sendiri, bukankah ini yang selalu dipercayai oleh para biksu di kuil takdir. Namun, Anda harus tidak berpikir bahwa Anda dapat memprediksi masa depan, sepenuhnya memahami situasinya. Hanya karena Anda orang-orang yang tidak dapat melihat cahaya, apakah Anda ingin memimpin arah situasi di alam semesta? Surga dan neraka, tidak ada kurangnya orang yang rasional dan cerdas, mereka mungkin memiliki wawasan tentang rahasia sejak lama, tunggu saja Anda mengambil inisiatif untuk melompat. Keluar dan lompat ke Bidang utama kami, jika tidak, Anda akan bersembunyi di dunia yang tidak berwarna, atau di tempat lain, tidak hanya akan sulit untuk ditemukan, tetapi akan lebih sulit untuk dibersihkan. Alam semesta pengadilan surgawi dan dunia neraka, semua beku, minat, kekayaan, sumber daya, semuanya di permukaan, tidak dapat disembunyikan sama sekali. Namun, orang-orang seperti Kaisar Kuebek, yang hanya ingin menghancurkan dan memenuhi malapetaka kuantitatif, secara alami dapat bersembunyi di kegelapan tanpa keraguan. Jadi Anda bisa bolak-balik dengan bebas. Kepala Fasyang berkata kamu meremehkan kekuatan kami. Jika tidak, bagaimana mungkin kota ilahi raksasa dihancurkan? Tidak hanya klan raksasa, klan darah mayat hidup, klan surah, dan bahkan seluruh dunia neraka akan segera hancur berkeping-keping, dan 10 klan neraka akan segera dihancurkan. Itu akan menjadi masa lalu, galaksi musim semi kuning akan lenyap, dan sebuah era akan berakhir. Cikongel duduk di belakang binatang itu, menatap kepala Dharma di langit, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah raksasa Divine City benar-benar hancur? Akankah suku langit benar-benar mengikuti jejaknya? God of War, Hades, Queen of Blood, dan banyak lainnya, semuanya memperlakukannya dengan sangat baik. Tentu tidak. Si Ayu melanjutkan dengan mengatakan di Chen bisa datang ke Bai Changsing untuk menyelamatkan Kaisar S. Jelas, dia tahu sesuatu sebelumnya. Pasti ada pengaturan dari suku Suetian. Menghadapi paksaan Kaisar Kuir, Yan Ying Er tidak ada lagi di sana. Lugu dan bersemangat, wajah kecilnya sedikit pucat, tetapi rasa ingin tahunya tidak berkurang, dan dia berkata leluhur tua itu sangat memuji Kaisar Kuiliang, mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai puncaknya. Mengapa tidak tembak secara langsung? Mengapa ada begitu banyak omong kosong? Si Ayu meliriknya dan menghela nafas, seperti yang diharapkan dari putri kecil Klan Yama, dia benar-benar tidak memiliki pantangan. Suetu memanjat keluar dari tanah, tanpa sepotong daging yang baik di tubuhnya, baju besinya hancur menjadi terak besi, dia duduk di tanah terengah-engah, dan berkata, banyak omong kosong. Leluhur kecilku, menurutmu siapa? Apakah memenuhi syarat untuk menjadi raja-raja? Dialoh. Alasan mengapa Kaisar Kuiliang begitu banyak omong kosong adalah karena saudara senior telah mengalahkan sang Tian. Dan dia sudah memenuhi syarat untuk membuat Kaisar Kuiliang tidak berani bertindak gegabuh. Aku hanya ingin mengatakan satu hal, aku benar-benar membuat kakak senior cemas dan meledakkan dirinya sendiri. Sen Yuan, berapa banyak Kaisar Kuiliang yang akan menghentikannya? Pada saat itu, itu akan menjadi akhir dari keduanya. Tanpa batas tidak memiliki kekuatan ini, Kaisar S tidak memiliki kekuatan ini, dan kepala istana tidak memiliki kekuatan ini. Hanya kakak laki-lakiku, di Chen. Suetu, iri, kapan saya bisa memiliki tulang belakang yang keras dan tidak takut pada pembangkit tenaga listrik manapun di alam semesta? Tiba-tiba, Suetu mendengar suara terkejut si Ayu, Hei Patua, kenapa kamu di sini? Hei Patua, bukankah Phoenix berkepala kucing itu juga akan datang. Suetu berbalik dan menatap, dan melihat seorang lelaki tua kurus terbungkus kain hitam, terbungkus seperti Zonzi, di depan binatang itu. Alasan mengapa dia bisa melihat bahwa dia sudah tua bukan hanya karena tubuhnya membungkuk dan membungkuk, tetapi juga karena dia memiliki beberapa helai rambut putih yang tergantung di atas kepalanya. Sepasang mata merah darah di celah kain hitam menatap binatang itu dengan hati-hati. Dia berkata, aneh, aneh, memang ada binatang suci yang aneh di dunia. Tampaknya rumor itu benar, bagus. Mata merah darah itu penuh kegembiraan, dan kemudian mereka menyentuh telinga. Hei, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lakukan, mari kita lihat, mengapa kamu masih melakukannya. Suetu bergegas untuk menghentikannya. Lagi pula, kain hitam di tubuh lelaki tua kulit hitam itu berbau terlalu kuat. Entah sudah berapa tahun aku tidak mencucinya. Pria tua kulit hitam itu kesal, dan untuk sementara berhenti membelai binatang itu, memandang kepala manusia di langit, dan mengangkat suaranya kamu adalah setengah pembudidaya mayat hidup, mengapa kamu merosot menjadi kaisar kuantitatif organisasi kuantitatif. Saat itu, orang tua itu sangat optimis tentangmu, bahkan jika kamu tidak kembali ke darah undet, kamu akan memiliki masa depan yang cerah di kuil takdir. Perhatian semua orang tertuju pada lelaki tua kulit hitam itu. Lagi pula, sangat sedikit orang di dunia ini yang berani berbicara dengan kaisar kuil yang dengan nada seperti itu. Suetu tercengang, menatap Siayu, seolah berkata, apakah lelaki tua ini selalu begitu berani. Siayu juga terkejut. Pada awalnya, dia menerima perintah undet dari Dewa Perang Berdarah, mengikuti instruksi dari perintah undet, pergi ke Bai Changsing untuk menemukan mayat yang dikuburkan, dan mengikutinya untuk berlatih. Namun, tidak ada mayat yang ditemukan. Di seluruh Bai Changsing, sebagian besar waktu, hanya ada kultifator mayat hidup seperti pria kulit hitam tua itu, tetapi kultifasinya tidak kuat. Menurut apa yang dia katakan, dia hanya penjaga makam. Jaga makam para Dewa Darah Mayat Hidup, dan dia juga mengatakan bahwa dia akan mati, dan dia meminta Sue Jue untuk menemukan penggantinya. Dia tidak berharap Sue Jue membodohinya dan mengirim seorang wanita secara acak, dan dia selalu sangat kesal. Xia Yu juga sedikit tidak senang, dia datang ke Bai Changsing untuk berlatih, bukan untuk mengambil alih menjaga makam, jadi dia memberinya julukan orang tua hitam. Orang tua kulit hitam itu sepertinya tidak peduli dengan hal ini, setelah mendengarkan kebiasaan itu, dia bahkan mengenali nama itu. Sekarang sepertinya lelaki tua kulit hitam itu tidak sederhana. Zhang Ruochen sudah lama menebak, jadi dia tidak terkejut. Mengapa Kaisar S tidak mengingatkan Zhang Ruochen bahwa yang abadi dan tak terukur datang ke Bai Changsing? Itu pasti karena ada pembangkit tenaga listrik di Bai Changsing yang bisa berurusan dengan yang abadi dan tak terukur. Mengapa Sang Tian bersembunyi jelas mengkhawatirkan hal ini? Kaisar Kuiliang akan datang ke Bai Changsing, jelas bukan untuk Kaisar S, tetapi untuk pria tua berkulit hitam di depannya, atau mayat yang dikubur. Wajah kepala manusia jatuh pada pria kulit hitam tua itu, dan berkata, kamu belum mati, kamu benar-benar bisa hidup. Berapa banyak dewa yang kamu selamatkan? Aku ingat bahwa satu juta tahun yang lalu, kamu mengatakan kepadaku bahwa umurmu pendek. Benar, pria tua itu berkata ini semua tentang darah dan tanah Bai Changsing, dan dia akan mati segera setelah meninggalkan Bai Changsing. Ngomong-ngomong, ada juga kain kafan leluhur yang tersembunyi di tubuhnya. Anda tahu, setiap generasi penguburan bergantung pada kain kafan ini. Untuk hidup beberapa Yuanhui lagi di Bai Changsing. Beberapa Yuanhui lagi, Sue Tu melihat bahwa dia mengatakan ini dengan sangat ringan, matanya merah karena cemburu. Jika Anda memiliki kemampuan, lepaskan sekarang, dan saya akan memakainya. Dahi Xiaoyu ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia menjadi penguburan mayat berikutnya, apakah dia akan mengenakan setelan ini di masa depan? Hei orang tua berkata, saya tahu Anda adalah hal seperti itu, saya seharusnya tidak mengarahkan Anda untuk berlatih saat itu. Saya menyesalinya. Bagaimanapun, saya harus mengisi lubang yang saya gali sendiri. Lihatlah Zhang Ruochen lagi, meskipun dia sama denganmu, dan hanya setengah dari darah-dari darah mayat hidup, tetapi dia dapat melindungi Bai Changsing dengan Wuding terlebih dahulu, bahkan jika dia melakukannya, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan dia bahkan mungkin berada di bahaya. Zhang Ruochen, jangan salahkan Sue Juehe. Xia Huang Chao sangat mengagumimu, nak, aku setuju. Jika kamu membutuhkannya di masa depan, darah mayat hidup akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih senior. Zhang Ruochen berkata, basis kultivasi orang pemakaman mayat mungkin tidak lebih lemah dari dewa perang mayat hidup, kata-katanya tidak memiliki arti sepele. Apa yang disebut dukungan penuh seharusnya berarti bahwa pada saat kritis, darah mayat hidup akan meninggalkan dunia neraka dan bergabung dengan kam dunia pedang. Kalau tidak, dia tidak perlu mengatakan ini. Hanya dewa perang mayat hidup dan orang kuat seperti dia yang bisa membuat keputusan seperti itu untuk darah mayat hidup. Dan dia mengatakan ini sebagian besar karena dewa perang dan Kaisar S telah berdiskusi dengannya. Tentu saja, ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Zhang Ruochen percaya bahwa alasan terbesar mengapa lelaki tua itu melakukan ini adalah untuk menyatukannya dan bersama-sama menangani krisis Bai Changsing hari ini, untuk memastikan bahwa dia tidak akan melarikan diri. Hanya Zhang Ruochen yang dapat menghentikan sangtian. Dan lelaki tua Hei dapat membebaskan tangannya untuk berurusan dengan Kaisar Kuiliang. Bai Changsing, awan darah mendidih. Kesenjangan dalam formasi runel leluhur ki besar telah diperbaiki oleh pria penguburan mayat, menghalangi Kaisar Kuebek dari luar. Faktanya, sangtian di Menkors dan Boundless mampu membuka celah ini, yang merupakan niat dari orang yang mengubur mayat, yang berencana mengundang Jun ke dalam Gucci dan kemudian menutup pintu untuk memukuli guk-guk itu. Kekuatan Bai Changsing tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang klan darah mayat hidup. Namun, jika seseorang memanipulasi kekuatan ini, bahkan jika Kaisar Kuiliang memiliki garis keturunan dari klan darah abadi, dia tidak akan pernah dapat dengan mudah menembus Bai Changsing. Munculnya pria penguburan membuat Wubian dan beberapa ksatria yang tersisa di surga terlihat serius. Siapa yang mengira bahwa klan darah mayat hidup memiliki warisan yang begitu kuat, sehingga selain Dewa Perang Mayat Hidup, masih ada keberadaan abadi yang tersembunyi. Lebih penting lagi, dengan kultivasi mereka, mereka tidak bisa melarikan diri dari Bai Changsing sama sekali. Wajah Master Aula terus berubah, menjadi semakin jelek. Dia tahu tentang legenda pria yang mengubur mayat, tetapi Dewa Perang Mayat Hidup dibudidayakan di Bai Changsing sepanjang tahun, dan dia hampir tidak berpartisipasi dalam urusan internal ras darah mayat hidup, distribusi minat, dan pertempuran 10 divisi, jadi dia berpikir bahwa Dewa Perang Mayat Hidup adalah milik penjaga bintang putih generasi ini. Dia juga berpikir bahwa Dewa Perang Mayat Hidup telah membiarkan Kaisar S. mengambil kursi belakang untuk mengatur agar dia menjadi wali generasi berikutnya dari Bai Changsing. Sekarang sepertinya aku salah. Penguasa kuil undet miliknya sendiri, sosok paling kuat dalam ras darah undet, bahkan tidak mengetahui rahasia semacam itu. Dan Dewa Perang Berdarah hanyalah seorang junior, sepertinya dia sudah lama mengetahui keberadaan pemakaman. Mengapa, meskipun ada kebencian di hatinya, dia tidak pernah berani meledak pada saat ini. Setelah beberapa pertimbangan, dia memberi hormat kepada lelaki tua itu dengan kepalan tangan dan berkata, Senior, Siah Huang Chao dan aku adalah musuh pribadi tanpa menunggu dia untuk menjelaskan, Kaisar S. berkata karena itu adalah kebencian pribadi, mengapa membawa orang luar ke Bai Changsing. Dengan keabadian di tubuhnya, luka Kaisar S. pulih dengan sangat cepat, dan dia telah mencapai kondisi puncaknya dengan darah yang kuat di tubuhnya. Orang tua itu menyipitkan matanya, menatap kepala kuil, dan berkata, Kamu tahu, mengapa orang tua ini membencimu. Kamu jelas ambisius, tetapi kamu fokus pada konspirasi. Sebagai kepala kuil dari kuil keabadian, kamu tidak memiliki arogansi. Generasi sebelumnya dari para pemimpin kuil memilih Anda karena kebutaan mereka. Dengan begitu banyak sumber daya kuil keabadian yang mengalir pada Anda, Anda tidak dapat mencapai keabadian dan ketak terukur, dan telah dilampaui oleh generasi muda yang jauh lebih muda darimu. Sejujurnya, lelaki tua itu bahkan lebih menyukai Luosen daripada kamu, bahkan jika dia sekarang adalah raja organisasi. Mata. Lelaki tua kulit hitam itu penuh dengan penghinaan, dan kemudian dia melihat ke belakang, di kepala manusia di langit. Luosen adalah nama dewa Fulu. Fulu Senzun memiliki setengah darah keluarga raksasa dan setengah darah dari darah mayat hidup. Namun, darah keluarga kerajaan sangat tipis dan termasuk dalam cabang yang jauh dan tidak memenuhi syarat untuk mewarisi tahta. Dimarahi seperti ini di depan umum bisa dikatakan memalukan, dan hati kepala kuil terbakar amarah. Terima kasih atas pujian Anda, Guru Ki. Setelah mengatakan ini, Guru Ki berkata, Tuan Ki telah terperangkap di Bai Changsing, hidup dalam kain kafan, betapa membosankan, betapa menyiksa, para siswa berencana untuk mengirim Guru Ki tidur hari ini. Orang tua itu membuat tutut di mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jarang kamu bisa memanggilku Tuan Ki, kamu adalah murid yang baik. Namun, aku belum cukup hidup untuk saat ini, dan aku tidak ingin tidur nyenyak. Ren Tau Fasyang berkata Tuan Ki penuh dengan darah dan energi. Penurunan, darah mayat hidup adalah energi darah yang paling penting, dan yang lebih penting, Master Ki jurusan seni bela diri, dan mentalnya kekuatannya lemah, bahkan jika dia menguasai formasi Fusen Leluhur Ki Agung, saya khawatir itu tidak akan dapat menghentikan para siswa. Namun, suatu hari sebagai guru dan seumur hidup sebagai guru, siswa benar-benar tidak ingin melihat akhir yang tragis dari mayat Guru Ki, dan kemudian meminta Guru Ki untuk menyerahkan bintang putih, melepas kafan, dan tidur di tanah. Siswa harus ada di sana untuk guru Ki. Bai Changsing, bangun kuil, dan tidak ada yang akan menyentuh mayat guru Ki. Zhang Ruo Chen mendengar nadanya, ini untuk mayat Bai Changsing dari para dewa dari ras darah mayat hidup sejak itu, zaman kuno. Orang tua itu berkata selain Leluhur Langit Biru, berapa banyak sisa-sisa pembangkit tenaga listrik kuno. Dari ras darah mayat hidup yang datang ke era ini, semua orang yang hadir terkejut. Namun, hanya sisa jiwa yang datang, dan tubuh dewa masih terkubur di Bai Changsing, tidak dapat menyelesaikan penangkapan. Wajah kepala manusia mengubah kata-katanya lagi, mengatakan puluhan sisa-sisa kuat kuno klan darah mayat hidup ini jauh lebih buruk daripada Leluhur Kintian. Bahkan jika penangkapan tubuh selesai, akan sulit untuk menjadi iklim. Oleh karena itu, saya memurnikannya. Jiwa saya telah pulih dari luka yang diderita sepuluh ribu tahun yang lalu. Sepuluh ribu tahun yang lalu, Kaisar Kuil yang terluka parah oleh Haotian, dan bahkan kekuatan spiritual dan kabut jiwa diambil dalam jumlah besar. Suetu tercengang, lalu menyeringai dan berkata pada dirinya sendiri mengapa pembangkit tenaga listrik kuno ini meninggalkan sisa-sisa jiwa mereka. Mereka dulunya brilian dan tak terkalahkan, dan nama mereka telah diturunkan selama berabad-abad, tetapi mereka tidak sebagus babi dan babi. Guk-guk ketika mereka datang ke era ini, seperti sekelompok dewa. Obat-obatan, menjadi makanan dan pelayan yang kuat. King Yun Kue dan para ksatria surga memelototi Suetu. Suetu ketakutan oleh mata mereka, bergidik, dan buru-buru bergerak lebih dekat ke Afuya untuk mencari perlindungan. Tetapi dia menemukan bahwa Afuya memandangnya dengan sangat buruk. Suetu memikirkan asal-usul orang ini, dan dengan cepat tersenyum ratu pertama berbeda dari mereka, kakak laki-laki senior saya sangat merawat wanitanya, terlebih lagi, Anda masih memiliki darah dan daging kakak laki-laki, berbeda, sangat berbeda. Afuya juga dikejutkan oleh perilaku Kaisar Kuir, jiwa orang seperti dirinya memang sangat bermanfaat bagi para praktisi dunia, tidak hanya sesederhana penyembuhan. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki pemahaman yang mendalam dan unik tentang kultivasi, yang memungkinkan para praktisi dunia untuk mengintip ke dalam misteri alam yang lebih tinggi. Terutama peninggalan para leluhur, bahkan tingkat yang mulia surgawi, atau bahkan setengah leluhur, akan sangat tertarik pada jiwa sisa leluhur pertama. Ini adalah cara paling langsung bagi mereka untuk mengintip jalan leluhur terlebih dahulu. Akankah Zhang Ruochen juga menggunakan tripod bumi untuk memperbaikinya suatu hari nanti untuk menyembuhkan lukanya, atau untuk menembus dunia? Dalam situasi ekstrim, Zhang Ruochen mungkin tidak dapat melakukan ini. Bagaimanapun, dia dan Zhang Ruochen hanyalah pertukaran minat. Tentu saja, dia tahu orang macam apa Zhang Ruochen itu. Jika itu seperti yang dikatakan suatu, dia benar-benar bisa duduk dan bersantai dan tidak perlu khawatir lagi. Tapi, dia adalah leluhurnya. Sejak dahulu kala, belum pernah terdengar seorang patriark mengabdikan dirinya untuk seorang pria. Melihat Afuya menarik kembali pandangannya, suatu berpikir bahwa ipar perempuan itu pasti berpikir dia benar, dan hatinya tiba-tiba menjadi lebih berani. Dia menatap Paraksatria surga dan berkata, untuk apa kamu menatapku? Bukan. Aku yang memperlakukan mereka sebagai makanan. Percaya atau tidak, ketika Raja Kuebek terluka lagi hari ini, dia akan menggunakanmu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Paraksatria di surga itu bahkan lebih mencekik dan kekuatan membunuh mereka membubung ke langit, tetapi tidak ada yang menyangkalnya. Orang tua itu merenung sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa Anda telah berlatih metode mengejar mayat dan melawan jiwa, jadi tujuan sebenarnya dari kedatangan Anda ke Bai Changsing sebenarnya adalah untuk menggunakan mayat para leluhur dan memurnikannya. Pasukan mayat dewa Ren Tau Fasyang berkata tepat sekali, jika aku bisa membuat pasukan mayat dewa darah mayat hidup, aku bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kelas yang mulia surgawi. Tolong selesaikan divisi ini. Setelah lelaki tua kulit hitam itu mencibir, dia berkata Zhang Ruo Chen, ayo lakukan. Biarkan Ratu Pertama juga melakukan beberapa pekerjaan. Hari ini, saya akan membersihkan pintu dan membersihkan bitah. Segera, aturan langit dan bumi Bai Changsing muncul, dan kemudian memicu formasi runel leluhur Ki Agung di langit. Jimat leluhur yang padat menyelimuti bintang-bintang dan menutupi lautan awan berwarna darah. Boom! Potret kepala langit runtuh dalam sekejap. Namun, setelah runtuh, lampu ajaib muncul di sana. Kecemerlangan hijau tua yang berasal dari lampu ajaib menghilangkan kabut darah, mengguncang rune, dan merobek kembali celah di formasi rune leluhur daki. Hidup dan padamkan lampu. Tampaknya di belakang Anda adalah leluhur kehidupan. Tidak heran Anda dapat mengembangkan kekuatan spiritual Anda sampai saat ini. Masalah kuil takdir sebenarnya bukan masalah besar. Kata lelaki tua Hei, ada desas-desus bahwa leluhur kehidupan memiliki roh tertinggi dan ingin menyempurnakan 12 lampu ajaib yang akan diintegrasikan ke dalam kekuatan 12 aspek nasib sehingga cahaya nasib akan menerangi seluruh alam semesta untuk menguasai kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian semua hal di alam semesta, masa lalu dan masa depan. Ini untuk menggantikan 9 tripod dengan 12 lampu ajaib dan menantang status historis dari 9 leluhur besar itu sendiri. Namun, dia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk memperbaiki 3,5 lampu ajaib. Ketiga lampu tersebut adalah lampu Soul Eater, lampu hidup dan mati, dan lampu asli. Yang lain, yang hanya setengah halus, belum mencapai tingkat artefak, jadi dia mati dan meninggal. Tentu saja, lampu ajaib yang dia sempurnakan bukanlah tandingan Jiuding. Namun meski begitu, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia lebih kuat darinya sejak zaman kuno. Sebab, selain lampu ajaib, ia juga memiliki beberapa artefak yang diturunkan. Dipengaruhi oleh cahaya kehidupan dan kepunahan, banyak tempat di Bai Changsing sepi, hutan darah panjang umur terbelah, dan gunung runtuh dan energi mayat dan energi darah yang kuat menyembur keluar dari tanah di tempat-tempat ini. Satu demi satu, mayat itu naik dari tanah. Kembalilah padaku. Pria kulit hitam tua itu berteriak, menginjak tanah. Segera, pasir dan tanah diisi ulang, menekan mayat dari semua tempat. Penguburan mayat adalah penguburan para dewa abadi yang sedang sekarat, dan musuh yang melakukan kejahatan. Pria, tua kulit hitam itu langsung menghadapi lampu kehidupan dan kepunahan, bergegas, dan menutupi lampu dengan kafan oramayat tubuhnya, dan kemudian menarik formasi jimat besar Kizu menyerang Kaisar Kuebek yang berdiri di luar White Changstar. Zhang Ruochen dan Zhang Tian bertarung lagi, tetapi kali ini, Zhang Tian tidak melawan Zhang Ruochen dengan sembrono, tetapi terbang ke Kaisar S. Setelah mengendalikan formasi, kekuatan tempur Zhang Ruochen memang sangat meningkat, tetapi kecepatannya terseret oleh formasi, dan dia tidak dapat mencegat Zhang Tian dengan cepat. Su, panah ilahi, terbungkus oleh cahaya dan kecemerlangan ilahi, menerobos udara dan menembak ke arah Zhang Tian. Selama 10.000 tahun, basis kultivasi Afuya telah berkembang pesat. Tubuh ini telah mencapai tingkat alam semesta yang tak terbatas dan mencapai puncak kebebasan besar yang tak terbatas. Itu tidak akan lagi menjadi hambatan bagi jiwa sisa leluhur, dan kekuatan tempurnya secara alami jauh lebih baik dari sebelumnya. Dihadapkan dengan panah yang dia tembak dengan busur ilahi, bahkan Zhang Tian harus berhati-hati, jadi dia harus menyerah untuk sementara waktu berurusan dengan Kaisar S., membelah pilar batu dewa iblis, dan mengenai panah ilahi. Jalan ilahi kuno rusak, dan waktu dan ruang hancur. Fluktuasi konfrontasi antara Sutian dan Sembilan Kaisar mati menyebar ke seluruh bidang bintang di sekitarnya, mengejutkan semua dewa dunia neraka. Banyak dari mereka tidak tahu mengapa, dan mengapa dua dewa di dunia neraka bertarung, dan pertarungannya sangat sengit, seolah-olah Anda mati dan hidup. Kaisar belum kembali, dua belas suku Taiko lahir, kota ilahi raksasa dihancurkan, langit virtual dan Kaisar yang berbeda sembilan mati bertarung sampai mati dunia neraka dalam kekacauan. Jika pengadilan surgawi menyerang garis pertahanan langit berbintang pada saat ini, dunia neraka akan runtuh di seluruh papan. Mayat dewa bersayap 24 hidup kembali, membantai kuartet, dan memicu gelombang badai di suku berdarah. Bing Wang Sing juga mengalami pertempuran yang mengejutkan sebelumnya. Dunia neraka telah terjadi satu demi satu, bagaimana perasaanku bahwa badai telah tuh, langit dan bumi akan berubah secara dramatis. Konfrontasi antara Sutian dan Kaisar dari sembilan yang mati, waktu dan ruang yang hancur, dan membuat dunia kosong, dunia nyata, dan lihentian di bidang bintang itu terhubung menjadi satu, dan tiga alam terhubung. Energi pedang dan badai gelap menghancurkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Melihatnya dari kejauhan, ada area gelap di langit berbintang di mana bintang-bintang punah, termasuk beberapa dewa dan dewa, dan tidak ada yang berani mendekati masa lalu. Lengan Sutian memegang pedang ilahi bintang tujuh, darah hitam mengalir, pembuluh darah di tubuh ditembus oleh kekuatan gelap, dan muncul di kulit seperti jaring hitam. Jika kekuatan gelap ini tidak segera disempurnakan, fondasi tubuh fisik pasti akan sangat rusak, dan bahkan dapat menyerang jiwa dan jiwa pedang, menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Setelah menerobos, kamu sebenarnya jauh lebih kuat. Sutian tersentak, dengan lubang hitam seukuran mangkuk di perutnya. Dia terluka parah, tetapi matanya penuh energi dan energi. Sebelum Kaisar IX kematian tidak menerobos, seni bela diri tidak akan kalah dari Sutian. Sutian hanya bisa mengandalkan kekuatan spiritual dari lingkaran sempurna untuk menempati beberapa keuntungan. Sekarang, perbedaan antara keduanya adalah ranah besar, dan kekuatan tempur secara alami terpisah. Selain itu, Sutian menemukan rahasia besar Kaisar IX mati, tidak hanya seni bela dirinya mencapai tingkat yang mulia, tetapi kekuatan spiritualnya juga sangat kuat, pasti di atas tingkat ke-90. Serangan mental Sutian menimpannya, seperti batu yang tenggelam ke laut, dan ombaknya tidak bisa diaduk. Ini tidak terjadi sebelumnya. Untungnya, Kong Ying Sui mengambil hati iblis dari sembilan Kaisar mati, jika tidak biarkan dia memperbaikinya ke dalam tubuhnya, dia sekarang adalah orang nomor satu di dunia dengan kekuatan spiritual. Kaisar IX kematian berdiri dalam kegelapan, menelan semua cahaya, Shen Yin kedinginan kamu telah memasuki tubuh dalam kegelapan, jika kamu tidak mundur, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memukul Yang Mulia Surgawi dalam hal ini. Hal yang sama berlaku untuk Yang Mulia Surgawi. Anda akan mengatakan hal seperti itu, yang hanya membuktikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjaga saya. Jika itu masalahnya, mengapa saya harus pergi? Memegang Kaisar ini, Tian Ma tidak akan mati. Jalan 9 Kematian Kaisar Alien Su Tian berkata siapa yang bisa membunuhnya? Bar dan Kong Fanning saja tidak bisa menahannya. Bar telah pulih ke alam setengah leluhur, dan merupakan orang pertama di dunia. Teratai peringkat 72 memperoleh Purple Heart Heavenly Venerable Orchid, itu juga telah mencapai tingkat Heavenly Venerate. Kata 9 Kematian dan Kaisar Surgawi yang berbeda. Mendengar Purple Heart Tian Zunlan, Su Tian patah hati. Selama pertempuran Gunung Busu, bunga terpenting dari Purple Heart Tian Zunlan ditelan oleh 72 teratai, dan dia hanya mendapatkan akar dan daunnya. Sebagai gantinya dia mendapatkan bunga, mungkin orang yang telah mencapai tingkat yang mulia sekarang adalah dia. Su Tian mencibir jadi, Anda bertekad untuk meninggalkan dunia neraka dan bergabung dengan kam organisasi kuantum. Kaisar 9 Kematian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sendiri adalah kam. Mengapa saya harus bergabung dengan yang lain? Orang gila seperti hai telah dibagi dan disempurnakan, kata Su Tian. Kaisar 9 Kematian terdiam untuk waktu yang lama, tampaknya tenang dan tidak ingin dimarahi oleh Su Tian lagi. Su Tian berkata lagi, saya berada di bidang bintang klan raksasa, dan saya merasakan aura gelap yang tidak kalah dari Anda. Siapa orang itu? Besi. Kaisar 9 Mati tidak menjawabnya secara langsung, tetapi berkata jika itu besi, dengan tingkat kultifasinya jauh melebihi kita 300 ribu tahun yang lalu, dan sekarang berpartisipasi dalam kam berburu Tianmu. Apakah menurut Anda Tianmu memiliki cara untuk bertahan hidup? Saat ini, saat itu, Su Tian jelas tidak berpikir dia lebih lemah dari Beksi, dan berkata jika Beksi masih hidup, itu hanya dapat membuktikan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari kejamah dewa surga 300 ribu tahun yang lalu, orang-orang berdosa di seluruh alam semesta, dan jika kamu bekerja sama dengannya, kamu akan menjadi musuh semua biksu di dunia. Kaisar Jiwi berkata dengan nada aneh, kamu bukan orang baik, bagaimana kamu bisa berkata benar seperti itu? Dan kata-kata yang membangkitkan rasa kagum. Lao Su memang bukan orang baik, tapi jika malapetaka tercapai, alam semesta akan hancur, betapa membosankannya alam semesta ini. Dalam benak sutian, sosok Allah sebelumnya kebenaran maha dewa muncul. Kata-kata yang dia ucapkan saat itu bergema di telinganya lagi pertama-tama, Anda harus menjalani hidup Anda sendiri, kemudian duduk dan melihat dunia, temukan tempat Anda di surga dan bumi, berada di tempat itu, lakukan apa yang Anda lakukan, dan bertanggung jawab. Dengan hati yang tulus, Anda tidak akan ditelan oleh kehampaan dan kehilangan diri Anda sendiri. Kaisar Sembilan Kematian berkata sebenarnya, Kaisar ini tidak pernah berpikir untuk membunuh Anda, karena Anda, Su Feng Jin, tidak suka ikut campur dalam urusanmu sendiri. Orang selalu berubah, jika kamu tidak menyukainya, itu juga semacam kegembiraan dalam hidup. Su Tian Dao Kaisar Sembilan Kematian menyipitkan matanya dan berkata, jika ini masalahnya, Kaisar ini hanya dapat mengirimmu ke jalanmu ini adalah di tengah kehampaan dan kekacauan, seekor Phoenix Alien Putih menyeret ekor bulu putih yang indah, bergegas ke depan. Masuki medan perang yang bergejolak yang terkait dengan Sembilan Kaisar Mati dan Rune Ilahi Aturan Surga Void. Phoenix Alien ini memiliki kepala angsa dengan mulut yang sangat rata. Lord of the Dead God Island duduk di belakang Phoenix Alien ini, dengan rambut tergerai dan wajah berseri-seri, dengan senyum kuat di wajahnya. Su Tian Dao Hua Ying yang lebih tua, kamu di sini. Jika kamu tidak datang, aku berencana untuk melarikan diri. Su Tian meramalkan bahwa pemilik pulau Dewa Kematian tidak akan melewatkan kesempatan ini dan pasti akan datang. Oleh karena itu, dia tidak pernah melarikan diri dan melintasi perbatasan dengan Kaisar Sembilan Dewa Kematian. Lord of the Dead God Island tersenyum dan berkata ini adalah dunia neraka. Jika Anda ingin datang, bagaimana bisa begitu cepat? Su Tian menyingkirkan Sembilan Kaisar Mati dan berkata, apakah ada pengaturan seseorang pergi ke kuil kegelapan? Ji Wang sudah bergegas, kata Dewa Pulau Dewa Kematian. Su Tian berkata sejak kamu datang, apakah kamu pikir kamu tidak akan menyerang garis pertahanan langit berbintang ketika kamu datang ke surga? Su Tian merasa bahwa Lord of the Dead God Island sangat tidak jujur dan mempermainkan dirinya sendiri, jadi dia berkata lagi di mana Luosu Yun San Rilem. Berdasarkan hubunganmu dengan Tianmu, kamu seharusnya tidak melihatnya di kepung, tapi abaikan saja, kan? Bukankah ini yang harus dilakukan para dewa di dunia neraka? Saya datang ke sini terutama untuk membunuh Kaisar Sembilan Orang Mati dan memotong bahaya tersembunyi bagi dunia Kunlun dan dunia Pedang. Dewa Pulau Dewa Kematian berkata, Kaisar Sembilan Kematian sangat bertekad dan berkata, bunuh aku. Hua Ying aku tidak bisa menjaminnya, tetapi kamu bisa mencobanya. Chang Ji, apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan ini? Bintang terang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit di belakang Lord of the Dead God Island. Ketiadaan dan kegelapan digantikan oleh Lautan Bintang. Setiap bintang bersinar seperti bintang, dan ada dewa yang berdiri di atasnya, Cixing Tian, Naga Yasha Bersayap Delapan, Permaisuri Qiangu, Ciao, Macan Putih Emas Terkubur, Dewa Bulan, Dewa Leluhur Kaisar. Titik-titik, Alam Kunlun, Alam Tianlong, Peradaban Ribuan Bintang, Dunia Besar Kerajaan Dao, Dunia Guanghan, dan Lusinan Dunia Besar Lainnya, Ribuan Dewa Berkumpul di sini. Tentu saja, yang paling menggerakkan sembilan kaisar mati adalah kehadiran sejumlah besar dewa di sarang kuno para dewa di Lautan Bintang. Sarang Dewa Kuno adalah salah satu dari lima peninggalan Peradaban Prasejarah. Selama bertahun-tahun, itu telah independen dari pengadilan surgawi dan alam neraka, yang secara alami luar biasa. Terutama dewa leluhur dari sarang dewa kuno. Sembilan kaisar mati memandang Sutian dan berkata para dewa pengadilan surga telah memasuki dunia neraka dalam skala besar. Ini memulai kembali perang. Sebagai surga dunia neraka, Anda harus dapat membedakan prioritas, kan? Sutian melirik bintang-bintang di Lautan Bintang. Para dewa berkata, Hua Ying tua benar-benar memiliki cara yang sangat baik dalam melakukan sesuatu. Apakah ini persiapan untuk sepertiga dunia? Sutian bisa melihat bahwa para dewa yang dibawa oleh Lord of the Dead God Island bukanlah pasukan dewa di surga, dikatakan sebagai orang-orang dari Faxi Swatworld. Ini tidak diragukan lagi untuk menghilangkan kekhawatiran mereka yang berkuasa di dunia neraka, seperti Sutian, Feng Tian, Wu Tian Senzun, Tian Mu, Yan Ren Huan, dan dewa perang mayat hidup, dan mencegah konflik langsung antara pengadilan surgawi dan dunia neraka. Lord of the Dead God Island berkata bagaimana mungkin ada tiga bagian dunia. Dunia saat ini telah lama terkoyak, dan tidak lagi sepenuhnya terserah surga dan neraka untuk memutuskan. Selain itu, setelah perang ini, akan ada bahkan perubahan yang lebih besar dalam pola alam semesta. Sutian setuju dengan kata-kata Lord of the Dead God Island dan berkata, kalau begitu aku akan menyerahkannya padamu. Kamu memiliki balas dendam dan balas dendam, dan lelaki tua ini hanyalah seorang-orang luar. Setelah terbunuh, hanya Kaisar sembilan kematian yang masih hidup, dapatkah dia menahan kebangkitan dunia pedang? Hasil terbaiknya adalah Kaisar sembilan kematian dan dunia pedang menderita keduanya. Setelah Sutian meninggalkan bidang bintang ini, dia bergegas ke alam luo suyun san sambil menyempurnakan kekuatan gelap yang telah menyerang tubuhnya. Bagaimanapun, dunia pedang hanyalah orang asing, dan Tianmu dan raksasa adalah biksu di dunia neraka. Setiap orang harus saling menjaga dan bersatu. Jika tidak, 10 klan neraka akan dihancurkan secara individual. Yang lebih dikhawatirkan Sutian adalah bahwa Kingtian dan Sitian, yang memiliki kemampuan untuk bergegas ke luo suyun san rilem untuk mendukung surga, tidak pergi, mendinginkan hati keluarga biksu, dan memaksa keluarga raksasa ke kamsuot rilem. Ini adalah kerugian terbesar. Seluruh Singhai berubah menjadi formasi besar di sekitar langit, berputar dengan cepat, dan penguasa pulau ilahi duduk di tengah formasi, seperti jarum dinghaisen. Sembilan kaisar yang mati, jemput aku dengan tombak. Leluhur kaisar Senjun memimpin, dan tombak skala naga memotong lautan bintang dan langsung menusuk. Dengan pengoperasian formasi, kekuatan ilahi para dewa semua melonjak ke arah kaisar, leluhur, dan raja, dan bayangan naga terbang keluar dari setiap bintang, menemani sisik naga dan tombak. Ini adalah kaisar leluhur dewa raja tingkat ketiga dari puncak tanpa batas Dazisai. Di bawah restu formasi, kekuatan yang tak tertandingi meletus. Wow, wow, di dua posisi lainnya, permaisuri Kiangu dan Chi Yao masing-masing menebaskan pedang. Di lautan bintang, kekuatan para dewa semuanya dikumpulkan dalam dua pedang ini. Kekuatan itu ditumpangkan, dan kekuatan penghancur mencapai tingkat keabadian. Lord of the Gods of Death ditransformasikan menjadi formasi mata, seperti poros cakram Gerindra formasi, menyatukan ribuan dewa dan menyelubungi sembilan kaisar mati di lautan bintang. Para dewa menembak satu demi satu, seperti mendorong penggilingan untuk dijalankan. Tidak peduli siapa yang menggiling, tidak peduli seberapa kuat dia, serangan yang datang putaran demi putaran akan membakar mereka menjadi abu. Kaisar meramalkan bahwa energi darah dari orang yang terkubur di dalam mayat menurun, dan umurnya tidak banyak, oleh karena itu, tubuh asli tidak muncul di dekat Bai Changsing. Sebaliknya, menggunakan lampu kelahiran dan kepunahan sebagai mata formasi, menyempurnakan formasi kelahiran dan kepunahan, menutupi bidang bintang tempat Bai Changsing berada, dan terus-menerus menyerang formasi Fusen Leluhur Daki. Ini wajar karena dia takut penguburan akan menggunakan metode pembakaran batu giok dan batu untuk membawanya keluar dari dunia ini sebelum dia mati. Pada saat yang sama, juga melalui metode pembentukan yang memakan mayat dan selanjutnya menghabiskan darahnya. Pemakaman mayat tidak bisa keluar dari Bai Changsing, yang merupakan kelemahan terbesar. Boom! Formasi berfluktuasi dengan kuat, dan kekosongan di luar White Chang Star dibanjiri energi destruktif. Kaisar S melihat melalui tujuan Kaisar Kuebek, dan sangat khawatir tentang situasi mayat yang dikuburkan. Zhang Ruochen berkata kita harus bertarung dengan cepat, selama kita membunuh atau menyegel musuh-musuh ini di bintang Chang Putih, Kaisar Kuebek hanya bisa memilih untuk mundur. Mungkin ada cara lain, kata Zhang Ruochen. Kaisar S berkata apa yang akan kamu lakukan? Buka jalan untuk melarikan diri dari Bai Changsing, kata Zhang Ruochen. Kaisar S berpikir sejenak, dan langsung memahami niat Zhang Ruochen. Tidak mungkin membunuh atau menyegel Sang Tian, Wu Bian, Hallmaster, dan King Yun Ke secara bersamaan. Begitu mereka didorong ke situasi putus asa, mereka pasti akan meledakan sumber ilahi dan binasa bersama. Namun, jika sebuah celah dibuka dan mereka diizinkan untuk melarikan diri dari Bai Changsing, sehingga mereka dapat melihat kesempatan untuk bertahan hidup, mereka secara alami tidak akan lagi memiliki tekad untuk menghancurkan sumber ilahi sendiri. Memenjarakan mereka di White Changstar, mereka akan bersatu dan meledak menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi. Jika Anda membiarkan mereka keluar, mereka akan menjadi sepotong pasir lepas, dan mereka akan melarikan diri untuk hidup mereka sendiri. Selain itu, Zhang Ruo Chen dan Kaisar S terlalu terikat dalam pertempuran di Bai Changsing, dan akan memprioritaskan untuk melindungi Bai Changsing, Cikongel, dan lainnya. Ada juga poin keempat, kekuatan spiritual Kaisar Kuiliang memang sangat tinggi, dan keterampilan formasinya dapat dianggap sebagai orang pertama di bawah dewa pulau dewa kematian, tetapi formasi hidup dan mati yang dia sempurnakan jelas jauh lebih rendah ke formasi runel leluhur Ki Agung. Selama Bai Changsing tidak memiliki respons batin dan dalam kondisi stabil, sulit baginya untuk mengalahkan formasi fusen leluhur Ki Agung dari luar. Apa yang diusulkan Zhang Ruo Chen adalah strategi yang luar biasa. Kaisar S berkata pria penguburan mayat tidak bisa keluar dari Bai Changsing. Begitu kita mengejarnya, kita pasti akan menghadapi serangan Kaisar Kuir. Kaisar Kuir telah mempertimbangkan semua ini. Tidak, iblis sangtian mayat akan menyerang Kaisar Daki. Makam Kaisar bergegas, dan tampaknya dia telah menemukan sumber formasi fusen leluhur Daki. Aku akan menahan Kaisar Kuebek. Beri celah bagi mereka untuk membiarkan mereka melarikan diri. Zhang Ruo Chen menjatuhkan kata-kata ini, mendorong 10 ribu Buddha Arai untuk mengejar sangtian di Menkors. Pada saat yang sama, kendalikan Hong Ding di antara 5 tripod, tembak seberkas kebenaran, dan serang sangtian di Menkors terlebih dahulu. Wu Ding menekan 5 sisi Bai Changsing dan menduduki 5 wilayah. Selama Zhang Ruo Chen punya pikiran, dia bisa menyerang di mana saja. Kaisar S, yang bertarung tanpa batas, memiliki ekspresi kaget di matanya. Itu tidak bisa dimengerti, dari mana Zhang Ruo Chen mendapatkan kepercayaan dirinya dan berani membuat retorika, sehingga dia bisa menahan Kaisar Kuebek. Salah satunya adalah puncak kebebasan besar yang tak terukur, dan yang lainnya adalah Tianyuan Wuk yang kekuatannya sebanding dengan puncak keabadian yang abadi. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Terlebih lagi, Kaisar Boneka mengambil jurusan kekuatan spiritual. Begitu serangan mental diluncurkan, Zhang Ruo Chen tidak akan pernah bisa melarikan diri tidak peduli seberapa tinggi pencapaiannya dalam ruang dan waktu. Namun, Kaisar S masih memilih untuk mempercayai Zhang Ruo Chen. Melihat Ketua Aula menyerang Yu Ding, dia tidak mengambil tindakan untuk mencegatnya, tetapi dengan sengaja mengungkapkan kekurangannya. Yu Ding ditangguhkan di langit di atas hutan darah panjang umur, di sebelah pohon induk. Skrip penyihir kuno yang diturunkan terhubung ke vena ruang Bai Changsing, yang membuat struktur ruang di sini sangat stabil, dan sulit bagi surga untuk memecahkannya. Titik, Bang, tombak perang tingkat artefak menembus langit dan menghancurkan tubuh Ding. Yu Ding dipukuli dengan keras, dan semua urat spasial di Bai Changsing menjadi tidak stabil. Detik berikutnya, Ketua Aula muncul di sebelah Yu Ding, meraih tombak, dan 19 pasang sayap darah di belakangnya memancarkan cahaya ilahi yang memantulkan dunia, dan kilat berwarna darah yang pekat mengalir padanya. Pada saat ini, kekuatan suci sedang berjalan hingga ekstrim. Jelas, Ketua Aula sangat menyadari situasi saat ini. Tidak mungkin bagi Kaisar S dan Zhang Ruochen untuk membiarkannya pergi, dia hanya bisa memilih untuk bergabung dengan kubu Kaisar Kui Liang dan Sang Tian. Sudah waktunya baginya untuk menyerahkan namanya. Untuk menghancurkan pertahanan Bai Changsing, seseorang harus terlebih dahulu menghancurkan perlindungan Wu Ding terhadap Bai Changsing, dan kuali ruang angkasa Yu Ding adalah bagian yang paling penting. Rupanya, Afuya sudah berkomunikasi dengan Zhang Ruochen dan alih-alih mencegat kepala istana, dia memusatkan perhatiannya pada King Yun Kue dan para Satria Surga, menciptakan ilusi bahwa dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Boom, Yu Ding dipukuli ke tanah oleh tuannya, dan ribuan mil tanah diratakan dengan tanah. Di area ini, semua pohon darah abadi menjadi abu. Setelah itu, di White Chang Star, urat spasial yang terhubung sebagai satu segera menyebar. Di arah lain, setelah mayat Iblis Sang Tian memblokir sinar kebenaran, sebelum Zhang Ruochen tiba, dia membelah pilar batu Dewa Iblis, dan mematahkan batang pohon induk pohon darah umur panjang yang tumbuh di makam Dewa Iblis. Kaisar Surga didaki. Dengan jatuhnya pohon induk, jimat leluhur di kubah langit berkedip dengan cepat, dan cahayanya terus memudar. Semua makhluk sama, suara ilahi Zhang Ruochen melayang ke arah Sang Tian di Menkors. Mayat Iblis Sang Tian, yang baru saja berhasil, tidak punya waktu untuk bahagia, dan hatinya dipenuhi dengan kengerian. Bisakah arah 10 ribu Buddha bergabung dengan surga kebahagiaan tertinggi meledak dengan kekuatan kesetaraan semua makhluk? Sang Tian di Menkors tidak yakin apakah ini benar, tetapi setelah diselimuti formasi dan dibatasi ke alam yang sama dengan Zhang Ruochen oleh kekuatan kesetaraan semua makhluk hidup, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sebelumnya, tanpa batas dan King Yun Kue, yang berada di alam yang sama dengan Zhang Ruochen, dengan mudah dihancurkan. Bagaimana dengan semua makhluk yang setara? Semua makhluk yang setara tidak dapat ditekan dan abadi. Setelah mengatakan itu, Sang Tian di Menkors tidak berani berjudi, dan segera meninggalkan makam Kaisar Surgawi Ki Agung dan melarikan diri ke dalam jarak. Dia mengerang dalam hati dengan belas kasihan. Jika Zhang Ruochen kembali lagi nanti dan memberinya lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menghancurkan makam Kaisar-Kaisar Surgawi Ki Agung, sehingga sangat merusak formasi Fusen Leluhur Ki Agung. Sekarang, cari saja kesempatan lain. Kepala Ola melihat bahwa orang seperti Sang Tian akan melarikan diri dari Zhang Ruochen, yang bertanggung jawab atas formasi 10.000 Buddha. Selain itu, Afuya sudah membersihkan Ksatria Surgas satu persatu, jadi dia menyerahkan ide sebelumnya dan bersiap untuk melarikan diri dari Bai Chang Xing terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia telah membuat panen besar dan menagih Yuding. Formasi rune Leluhur Ki Agung berada dalam konfrontasi sengit dengan formasi Dewa Kehidupan dan Kehancuran di luar. Rusak, kepala, Ola menangkap momen ketika jimat Leluhur di awan darah menjadi gelap, memecahkan lubang di formasi ilahi, dan melarikan diri. Sombong, apakah kamu masih ingin pergi? Teriakan keras penguburan itu berasal dari awan darah. Kemudian, sebuah jimat terbang keluar dari awan darah, semakin besar dan semakin besar, dan segel itu menempel di belakang ketua Ola yang telah melarikan diri satu juta mil, menakuti Tuan Ola hampir sampai hilang. Wow, gerbang takdir muncul dari udara tipis, menghalangi jimat. Keduanya bertabrakan dan hancur bersama, berubah menjadi miliaran rune dan sinar nasib. Suara Kaisar Kuil yang teringat di kedalaman kegelapan Tuan Ola adalah pilar ras darah mayat hidup. Tuan Ki seharusnya tidak begitu kejam kepada rakyatnya sendiri. Kepala Ola segera memberi hormat dalam kegelapan perlombaan darah mayat hidup tidak baik hati, terimalah Kaisar Kuil yang mulai sekarang, saya akan menjadi biksu di bawah kursi organisasi. Melihat bahwa Tuan Ola melarikan diri dengan sukses, Wubian dan King Yun Kue segera mengeluarkan kekuatan magis yang besar dan menyerang Kaisar S dan Afaya. Karena Yuding dibawa pergi, dalam menghadapi serangan tanpa batas dan King Yun Kue, Kaisar S dan Afuya harus menggunakan tindakan defensif, dan hanya bisa menyaksikan keduanya melarikan diri dari Bai Changsing. Zhang Ruo Chen tidak tahu bagaimana suasana hati Kaisar Kui Zhang saat ini, tetapi jika dia ingin datang, itu tidak akan terlalu baik. Kepala Ola memecahkan formasi Fusen leluhur daki melalui lubang dan melarikan diri, dia seharusnya senang, karena dia dapat menggunakan ini untuk menyerang pemakaman. Namun, Wubian dan King Yun Kue melarikan diri dari Bai Changsing, benar-benar mengganggu rencananya. Mengapa melarikan diri? Selama mereka menahan Kaisar S dan Afuya untuk sementara waktu, Kaisar Kuil yang akan memiliki kepercayaan penuh untuk menghancurkan formasi runel leluhur kiagung. Pelarian mereka memaksa Sang Tian Demon Course untuk melarikan diri. Benar saja, setelah beberapa saat, Sang Tian Demon Course berubah menjadi pita hitam dan bergegas keluar dari White Changsing. Dalam kegelapan, terdengar desahan dari Kaisar Kuil adalah delusi ingin menghancurkan Bai Changsing hari ini. Sejak awal, Kaisar Kuil telah menghitung penguburan mayat, karena dia telah meramalkan bahwa pengubur mayat akan melepaskan Sang Tian Demon Course, Boundless, dan lainnya ke Bai Changsing. Ini adalah kunci untuk menghancurkan pertahanan Bai Changsing. Tapi dia tidak menyangka bahwa Zhang Ruo Chen dan Afuya akan begitu kuat sehingga bahkan Sang Tian Demon Course tidak bisa menandinginya. Saya bahkan tidak berharap bahwa yang tanpa batas, King Yun Ke dan Hall Master akan sia-sia sehingga situasi yang baik akan hancur. Kui King Huang Zheng memutuskan untuk mengurangi kerugian dan segera mundur, tetapi melihat bahwa Zhang Ruo Chen, Afuya, dan Kaisar S bergegas keluar dari Bai Changsing satu demi satu, mengejar Sang Tian Demon Course, Boundless, dan King Yun Kui. Kembalilah, jangan mengejar. Suara bersemangat dari pria penguburan itu datang dari Bai Changsing. Wow, Zhang Ruo Chen telah menunjukkan pergeseran ruang besar, melintasi bidang bintang, dan mencegat bagian depan Sang Tian Demon Course, Boundless, dan King Yun Kui. Tanpa batas dan King Yun Kui tidak berpikir Zhang Ruo Chen begitu impulsif, mereka saling memandang dengan senyum di mata mereka. Rupanya, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Kalian berdua masih bisa tertawa. Zhang Ruo Chen berkedip dan menghilang. Of. Tombak keabadian menembus aturan waktu, mengenai dada tanpa batas, dan menjatuhkannya. Dada tanpa batas terus mengalirkan darah, tulang rusuknya hampir patah, dan tubuhnya dengan cepat menjadi tua, tetapi dia masih memiliki senyum gila di wajahnya Zhang Ruo Chen. Hari ini adalah hari kematianmu. Tolong ambil tindakan terhadap raja segala raja untuk menekan putra ini. Bang. Zhang Ruo Chen mendarat di Wubian. kekuatan luar angkasa meletus dan menendangnya ke arah Kaisar S. Tangan Zhang Ruo Chen yang lain meremas jimat Kaisar dengan erat, siap untuk bergerak kapan saja untuk menghadapi serangan Kaisar Kuebek. Dia yakin bahwa dengan basis kultifasinya saat ini dan berbagai cara yang dia kuasai, dia mungkin bukan lawan Kaisar Kuebek, tetapi dia pasti bisa melindungi dirinya sendiri. Kaisar Kuir tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk kembali. Zhang Ruo Chen jelas merasa bahwa aturan nasib berkumpul di sekelilingnya dan bergerak cepat, seolah berubah menjadi pusaran air badai. Setelah beberapa saat, pusaran air badai ini mengembun menjadi 12 gerbang takdir, memenjarakan Zhang Ruo Chen di tengah dan terus-menerus menekan dan melemahkan kultifasinya. Tubuh asli Raja Kuirang akhirnya keluar dari kegelapan, mengenakan pakaian biasa, menatap 12 gerbang takdir di kejauhan, dan berkata, Ruo Chen, saya tidak tahu kartu apa yang Anda miliki, atau mengapa Anda menggunakannya, seperti ini, strategi, tapi kali ini, kamu pasti salah besar, kamu meremehkan sarana pembudidaya kekuatan spiritual tingkat ke-92. Zhang Ruo Chen memiliki platform jiwa dao untuk menjaga jiwa, dan money bet untuk menahan serangan kekuatan spiritual, jadi dia berani menyentuh janggut harimau raja. Namun, dengan tambahan 12 cahaya takdir ilahi, Zhang Ruo Chen masih merasakan ketidakberdayaan dari lubuk hatinya, seolah-olah dia menjadi manusia selangkah demi selangkah, dan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan untuk bertarung, melawan Kaisar Kuebek. Dia tahu betul bahwa hanya mengandalkan 12 gerbang takdir tidak akan bisa melemahkannya sampai ke titik itu. Ini adalah serangan mental, serangan kekuatan mental yang tak terlihat melewati Daohuntai dan Manizu, menghancurkan kehendak Zhang Ruo Chen. Jika Zhang Ruo Chen tidak berdaya, dia harus ditangkap tanpa perlawanan. Di lembah pakaian putih, Zhang Ruo Chen sudah menghadapi Raja Kuir, dan bahkan melukainya, jadi dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Sama seperti ini, Zhang Ruo Chen dengan cepat memblokir serangan mental Kaisar Kuiliang dengan pikiran dan jiwanya, menatap lurus ke masa lalu dengan matanya seperti pedang, dan berkata, kamu telah membuat rencana sepanjang hidupmu, tetapi kamu telah gagal lagi, dan lagi. Anda mengatakan bahwa saya sangat salah, apakah kali ini akan sama seperti sebelumnya, dan Anda yang bersalah. Tanda tanya, sayangnya, Anda Zhang Ruo Chen bukan Kong Fananger atau Hao Tian. Hao Tian, hati Kaisar Kuiliang tidak berfluktuasi, dia menginjak tanda cahaya, dan bidang spiritual yang tak terlihat menutupi seluruh kekosongan. Bahkan jika Afuya dan Kaisar S berdiri di tempat yang sangat jauh, mereka dapat merasakan bahwa jiwa mereka ditekan dan roh mereka tidak berfungsi dengan lancar. Dapat dibayangkan bahwa Zhang Ruo Chen, yang dikelilingi oleh dua belas gerbang takdir, pasti di bawah sepuluh kali tekanan kepada mereka. Dalam kontes ini, kesenjangan kekuatan terlalu besar. Kemampuan Zhang Ruo Chen untuk tetap tenang dalam menghadapi bahaya telah mengesankan semua orang yang hadir, setidaknya mereka tidak bisa begitu tenang dan tenang. Kalau begitu hari ini, aku akan berani meminta satu atau dua pelajaran kepada Raja Kuebek. Itu bisa dianggap sebagai temperamen di jalan kultivasi. Postur Zhang Ruo Chen lurus, kakinya berevolusi menjadi lautan cahaya waktu, keempat ripot melayang naik turun di lautan cahaya, dan tombak di tangannya menunjuk ke Raja. Semangat juangnya terus meningkat, dan dia memiliki aura langit yang tak tertandingi untuk menopang langit dan tanah untuk mengisi tanah. Hei, nak, lebih baik kamu menyingkir, apa yang kamu lakukan untuk bergabung dalam konfrontasi generasi yang lebih tua. Suara Dewa Hei Tua, untuk beberapa alasan, terdengar di atas kepala Zhang Ruo Chen. Luo Chen, tubuh aslimu akhirnya ditarik keluar, dan kupikir kamu akan terus bersembunyi. Di atas Zhang Ruo Chen dan 12 gerbang takdir, bintang besar Bai Changsing berputar. Aturan langit dan bumi berdetak dengan gembira. Di Bai Changsing, tentu saja, ada lebih dari sekedar formasi jimat leluhur ki besar. Faktanya, formasi tersembunyi di Bai Changsing adalah yang paling kuat, jika tidak, mengapa tidak ditemukan oleh pembudidaya asing selama bertahun-tahun. Persis seperti inilah ketika Zhang Ruo Chen mencoba menarik perhatian kaisar kuir, Bai Changsing mampu menyembunyikan kekuatan mental tingkat ke-92 dan diam-diam muncul di atas gerbang takdir. Bang-bang, 12 gerbang takdir dihancurkan oleh Bai Changsing. Setelah Zhang Ruo Chen keluar dari masalah, dia segera menyingkirkan jimat kaisar, merobek ruang, dan bergegas masuk. Jimat kaisar memang sangat kuat, tetapi karena tidak perlu diekspos, Zhang Ruo Chen secara alami harus menyembunyikannya, hanya ketika dia bertemu musuh kuat yang tak terkalahkan di masa depan, dia dapat memainkan efek yang mengejutkan. Melihat Zhang Ruo Chen bergegas ke celah di ruang angkasa, kepala kuil dan King Yun Kui, yang menonton dari kejauhan, semua mengubah wajah mereka dengan keras, kemudian, mereka memulai kecepatan tercepat dan melarikan diri ke kedalaman alam semesta. Sayangnya, Zhang Ruo Chen tidak menganggap mereka sebagai lawan, tetapi muncul di kehampaan di mana Sang Tian Demon Course berada. Ayo bertarung lagi, Zhang Ruo Chen bergegas keluar dari ruang dan tiba-tiba menikam pistol, menyebabkan langit dan bumi berputar, langsung ke alis Sang Tian Demon Course. Siding menjaga keempat gajah dan mengendalikan empat arah, Zhang Ruo Chen lebih percaya diri menghadapi veteran abadi ini. Sang Tian Demon Course telah lama berharap bahwa Zhang Ruo Chen akan menganggap dirinya sebagai lawan utamanya, saat Zhang Ruo Chen bergegas keluar dari ruang, itu sudah merupakan pukulan terkuat di antara delapan keterampilan di langit. Siap beraksi, kekuatan ilahi melonjak, langit bisa layu, dan bumi bisa dihancurkan. Boom! Tabrakan tanpa batas yang tak dapat dipadamkan, memusnahkan semua materi dalam ruang dan waktu, bahkan aturannya terputus dan berubah menjadi kekacauan. Dalam hal kekuatan kultifasi, Zhang Ruo Chen secara alami jauh lebih rendah daripada Sang Tian. Bahkan jika dia memegang tombak keabadian dan yang keempat dari sembilan tripod, dia masih tertinggal. Namun, dia penuh energi, dan darah di tubuhnya terbakar seperti api. Jangan gerakkan Tin Ju Ming Wang, Hong Ding. Tetaplah ada waktu, bekukan ruang. Zhang Ruo Chen tidak melepaskan formasi 10 ribu Buddha, tetapi Sang Tian Demon Course berjuang keras. Dia jelas memiliki keunggulan mutlak, tapi dia tidak bisa mengalahkan lawannya. Bahkan jika Zhang Ruo Chen tertusuk dadanya oleh jari-jarinya, dia masih bergerak maju dengan berani dan melakukan serangan balik. Di bawah berkah roh leluhur dan aturan leluhur, kekuatan Tin Ju Fu Ming Wang sangat kuat, seperti kembalinya master besar, membuat mayat iblis Sang Tian tidak stabil, dan riak batin bergerak. Zhang Ruo Chen yang baik, dengan tingkat kultifasinya saat ini, dia harus membayar banyak untuk mengalahkannya. Selain itu, dia belum menggunakan formasi 10 ribu Buddha. Sang Tian tahu betul bahwa Zhang Ruo Chen tidak menggunakan 10 ribu Buddha. Formasi Buddha dia tidak ingin kecepatannya dibatasi, tetapi ingin menahannya di sini untuk menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi Afuya dan Kaisar S untuk berurusan dengan King Yun Ke dan Kepala Istana. Sang Tian yakin bahwa selama dia cukup berhati-hati, tidak peduli ketika Zhang Ruo Chen mengeluarkan formasi 10 ribu Buddha, dia dapat melarikan diri keluar formasi sebelumnya dalam celah waktu. Dengan kata lain, baik dia maupun Zhang Ruo Chen tidak bisa saling membantu. Secara relatif, keuntungannya bahkan lebih besar, dan dia bisa maju dan mundur dengan bebas. Tetapi keberadaan 10 ribu Buddha Arai selalu menjadi ancaman besar. Yang lebih mengkhawatirkan Sang Tian adalah bahwa tubuh asli Kaisar Kuil yang terperangkap dalam cahaya jimat leluhur dari atmosfer berwarna darah tebal by Changsing. Jelas, pohon induk yang tumbuh di makam Kaisar Ki Agung bukanlah sumber dari formasi jimat leluhur Ki Agung. Terhitung, kemampuan mereka untuk melarikan diri dari Bai Changsing adalah strategi yang dirumuskan sebelumnya oleh Burial dan Zhang Ruo Chen. Bang, boom, bam, dalam suasana Bai Changsing, sosok Kaisar Kuil dan pemakaman mayat bergoyang dan melayang, dan semburan kekuatan ilahi bertabrakan. Rusak, Kaisar Kuil yang menjaga jarak dari orang yang dimakamkan, dan kemudian menumpahkan sepotong darah leluhur, menyebabkan lampu kehidupan dan kematian menyala dengan hebat. Dalam cahaya jimat di langit, dia merobek beberapa meter lama dan melarikan diri. Kaisar Kuebek, yang melarikan diri dari penjara, bergegas menuju Kaisar S. Kaisar Kuil tahu betul bahwa dibandingkan dengan Zhang Ruo Chen, pemakaman harus lebih memperhatikan hidup dan mati Kaisar S. Dengan kekuatan mentalnya, dia mungkin tidak dapat membunuh Zhang Ruo Chen dalam waktu singkat, tetapi dia pasti akan dapat membunuh Kaisar S. Kemana harus pergi, pria, penguburan mengerahkan kekuatan seluruh Bai Changsing dan formasi jimat leluhur Ki Agung untuk membentuk jimat leluhur berdarah, menyegel langit dan menutupi bumi, dan mengejar Kaisar Kuil yang Tuan Ki, hanya mengandalkan jimat, Anda takut Anda tidak akan bisa menahan saya. Lampu kehidupan dan pemadam yang tergantung di atas kepala Kaisar Kuir melepaskan ratusan juta sinar, berubah menjadi payung hijau seukuran nebula, dan bertabrakan dengan jimat leluhur bersama-sama. Di tengah gemuruh, Kaisar Kuir memuntahkan darah, memegang lampu dan membuang tubuhnya. Jimat leluhur Ki hebat, tapi hanya itu. Kekuatan bintang Chang Putih tidak dapat membunuh Ku Luoxen. Meskipun dia terluka, Kaisar Kuiking mengeluarkan tawa tua dan sombong, melompat ke angkasa, dan terus menutup jarak dengan Kaisar S. Baik Sang Tian dan Zhang Ruoxen melihat tujuan Kaisar Kuiliang. Membunuh Kaisar S adalah salah, dan memaksa mayat untuk keluar dari Baik Chang Sing adalah benar. Zhang Ruoxen dengan putus asa mengejar Kaisar Kuiliang, tetapi Sang Tian menggunakan semua jenis kekuatan magis di bagian bawah kotak untuk menghentikannya. Zhang Ruoxen, kamu akhirnya tidak lagi tenang, dan taktikmu tidak lagi sempurna. Jika kamu terus seperti ini, kamu pasti akan kehilangan satu dan lain hal, dan kamu akan mati di tanganku hari ini. Senjata ajaib dengan bentuk aneh terbang keluar dari ujung jari, seperti matahari dan bulan yang saling tumpang tindih. Kekuatan iblis yang kuat dan roh jahat yang kuat membuat Zhang Ruoxen merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan darah di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Kekuatan semacam ini tidak kurang dari senjata ilahi di bab pertama. Leluhur sihir Ziyu Yue, Zhang Ruoxen berharap Sang Tian memiliki banyak trik, dan prajurit yang dimilikinya jelas lebih dari sekadar pilar batu iblis. Tapi dia tidak menyangka bahwa senjata ajaib yang ditinggalkan oleh leluhur iblis sebelumnya akan ada di tangannya. Tomahawk ini digali dari tubuh iblis kuno yang kacau. Hari ini, gunakan darahmu untuk menusuknya kembali. Sang Tian memainkan leluhur iblis Meridian. Kecepatan terbang senjata ajaib ini melampaui sinar dalam sekejap dan menghilang dalam pengertian spiritual Zhang Ruoxen adalah dalam persepsi. Terlalu cepat, Meridian adalah Yin dan Yang. Meridian Yue, membunuh Yin dan Yang, pernah hampir memusnahkan para pembudidaya dunia. Jika Zhang Ruoxen tidak mengolah lima elemen yang sempurna, dia pasti akan dihancurkan oleh leluhur iblis Xiu Yue, dan empat elemen Yin dan Yang tidak akan terhentikan. Pada saat ini, sudah terlambat untuk mengaktifkan Kaisar Jimat dan formasi 10.000 Buddha. Empat tripod terbang bersama. Zhang Ruoxen mengendarai empat tripod dan menyapa leluhur iblis Xiu Yue. Boom, boom. Satu pertahanan dan satu serangan, lima pejuang yang menghancurkan bumi bertabrakan di alam semesta, setiap kali suara Hongzong dalu meletus. Gelombang suara dapat ditransmisikan ke alam semesta pengadilan surgawi dan galaksi musim semi kuning. Beberapa dewa yang kuat telah merasakan perubahan di sini. Jika kamu ingin bertarung, maka itu akan dilakukan untukmu. Zhang Ruoxen perkasa dan pembunuh, dan terlepas dari keganasan leluhur iblis Xiu Yue, dia terluka dan terus mendekati Sang Tian. Melihat situasinya tidak baik, Sang Tian berencana untuk mundur. Tapi, pada saat kritis seperti itu, bagaimana dia bisa pensiun? Kultivasi pihak lain jauh lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa mundur? Kebanggaan batin dan hati iblisnya yang abadi mendorongnya untuk bertarung melawan Zhang Ruoxen, bahkan jika dia kalah, dia akan di kalahkan dengan penuh semangat. Hari ini, bertanggung jawab atas leluhur iblis Xiu Yue, itu akan memotong Yin dan Yang, dan itu juga akan menghancurkan waktu dan ruang. Ini adalah pembentukan 10 ribu Buddha, dan itu juga dapat dihancurkan. Energi iblis di bawah kaki Sang Tian mengembun menjadi cairan dan berubah menjadi lautan hitam tanpa batas, menyebarkan miliaran dolar di dalamnya. Di laut, ombak sedang naik. Oke, semua makhluk sama. Zhang Ruoxen telah menyiapkan 10 ribu Buddha arai, yang masing-masing berakar di lautan sihir. Para Buddha perak di batang, dalam berbagai pose dan ekspresi, mengucapkan suara nyaring, suara sutra San Sekerta. Pada saat yang sama, di Bai Changsing, ada desahan panjang dari mayat yang terkubur. Kemudian, dia terbang ke atmosfer berwarna merah darah. Begitu dia keluar dari atmosfer, tubuhnya terbakar tak terkendali, dan nyala api terus keluar dari celah di kain kafan hitam, seperti obor berbentuk manusia. Zhang Ruoxen, tombak keabadian. Dia menjangkau kehampaan, sosoknya tidak lagi membungkuk, lurus dan lurus. Para biksu dari ras mayat hidup pandai menggunakan senjata panjang seperti tombak, tombak, dan tombak, dan penguburan mayat tidak terkecuali. Apa gunanya bertarung satu sama lain sepanjang waktu? Saya seorang pembudidaya darah abadi, pertama-tama memurnikan darah saya, dan menggunakan daging saya untuk mengguncang semua musuh di dunia. Luoxen, hari ini, saya ingin Anda tahu itu, Tuhanmu akan selalu menjadi Tuhanmu. Hiduplah di tombak keabadian yang datang terbang, dan tusuk mayat itu dengan satu tembakan. Urutan waktu di badan senjata melonjak, dan aturan langit dan bumi di seluruh kekosongan tiba-tiba menjadi statis. Dia melangkah dalam aturan langit dan bumi yang tenang, dari berjalan ke berlari, semakin cepat dan semakin cepat, langsung menuju Raja Kuebek. Setelah bergegas keluar dari Bai Changsing, orang yang dimakamkan benar-benar terkena aturan langit dan bumi. Dia adalah orang yang seharusnya sudah mati sejak lama, dan langit dan bumi tidak akan mentolerirnya, sekarang dia hanya bisa mengandalkan kafan di tubuhnya untuk menahan pembakaran kekuatan langit dan bumi. Bagaimanapun, sebelum dia dibakar sampai mati, dia harus membunuh Kaisar Kuliang dan menghilangkan malapetaka untuk keras darah mayat hidup. Kaisar Kuir merasakan niat membunuh yang kuat pada pria penguburan, berhenti mengejar Kaisar S, dan mengangkat lampu. Lampu menerangi bayangan kuil takdir, megah dan tidak bisa dihancurkan. Hidup dan mati diubah menjadi bentuk, dan takdir adalah abadi. Suara ilahinya tinggi, bergema di langit berbintang. Pada saat ini, dia tidak perlu mengambil risiko untuk menyerang secara aktif, dia hanya perlu mempertahankan lore sebelum kematian orang yang mengubur mayat, dan kemudian dia dapat mengunci kemenangan. Boom! Seperti bola api, mayat itu meledak ke udara, menembus cahaya dan bayangan cahaya. Kuil runtuh, lampu dimusnahkan. Senjata ini tak terkalahkan dan tak terkalahkan, dan menggunakan kekuatan murni untuk menembus semua misteri. Off! Tombak keabadian menghantam tubuh Raja Kuil, menusuk setengah kepalanya, dan tengkorak seukuran tamparan diambil dan terbang keluar. Apakah kamu ingin memblokirku segera setelah lampu dimatikan? Jika kamu masih mengendalikan cahaya asli, kamu mungkin bisa melakukannya. Kaisar Kuil yang sangat berbakat. Dengan kekuatan spiritualnya yang tak terduga, dia melarutkan kekuatan waktu. Setelah ditusuk oleh tombak keabadian, dia tidak kehilangan esensi hidupnya, dan dia masih penuh energi. Menghadapi tembakan kedua dari orang yang mengubur mayat, Kaisar Kuil yang menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melemparkan metode ilahi yang tak tertandingi, menambahkan aturan streamer, ruang, dan waktu, dan langsung menghilang ke langit berbintang ini. Tubuhnya hanya sekejap, dan telah muncul miliaran mil jauhnya. Namun meski begitu, tombak keabadian yang ditusuk oleh pria penguburan mayat meluncur di bahunya dan mengambil sepotong daging dan darah. Kemana harus pergi? Pola rahasia berwarna darah muncul di kain kafan di tubuh pria penguburan, berlari dalam kehampaan, ruang terus mundur, dan dalam beberapa saat, dia menyusul Raja Kuir, menembaknya di belakang, dan menembus tubuhnya. Orang yang dimakamkan tahu betul bahwa luka di tubuh tidak dapat melukai fondasi Kaisar Kuliang. Kekuatan waktu dari tombak keabadian harus digunakan untuk menghancurkan umur panjangnya. Gunakan energi mayat darah kuno yang terkandung dalam kain kafan untuk menghancurkan jiwanya. Mayat yang terkubur itu mengayunkan tombak panjangnya dan menarik naga lama, tidak memberi Kaisar Kuir kesempatan untuk membuka jarak lagi, tembakan demi tembakan mendarat di dagingnya, menusuk puluhan lubang darah. Tuan Kisungguh menakjubkan jika bukan karena kehabisan darah, orang tuamu akan mampu mengguncang yang mulia surgawi. Tubuh Kaisar terus mengembang, mewujudkan tubuh raksasa dan tubuh dewa, yang segera mencapai ketinggian jutaan mil. Pria penguburan juga memanifestasikan tubuh raksasa, keduanya seperti dua bintang di alam semesta, terus menerus melilit, bertabrakan, dan mengejar, memancarkan cahaya terang yang sama dengan bintang-bintang, dan langit berbintang bergetar. Karena jumlah luka di tubuhnya meningkat, Kaisar Kuebek tidak bisa lagi menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghabiskan kerusakan waktu yang disebabkan oleh tombak keabadian, dan esensi hidupnya menunjukkan tanda-tanda kehilangan. Di hutan sepuluh ribu Buddha, bahasa sansekerta seperti laut, dan suara nyanyian merdu. Mayat iblis sangtian dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh, jiwa, dan basis kultivasi sedang ditekan oleh kekuatan Buddha dan dengan cepat membusuk. Tidak, hari ini abadi dan tak terukur. Titik, Buddha mana di dunia ini yang bisa membuat semua makhluk hidup setara denganku. Pada saat yang sama, dia memegang pilar batu dewa iblis, menginjak lautan hitam, dan menyerang tubuh asli Zhang Ruochen. Leluhur iblis Ziu Yue terbang lebih dulu. Zhang Ruochen berdiri di bawah penggaris dan melihat bahwa mayat iblis sangtian begitu kuat sehingga sulit untuk ditekan, jadi dia mengeluarkan manik-manik-mani, dimotivasi oleh energi Buddha murni di tubuhnya, dan berteriak lagi semua makhluk adalah sama. Gelombang emas cahaya Buddha dari Zhang Ruochen memancar keluar. Segera, kekuatan meridian leluhur iblis sangat berkurang, dan kecepatan rotasi melambat. Mayat sangtian dimen membeku, dan alam kultivasi jatuh ke tingkat yang tak terukur, menjadi tingkat yang sama dengan Zhang Ruochen. Tepat ketika sangtian dimen kors ketakutan, Zhang Ruochen telah menunjukkan teknik gerakan yang luar biasa, melewati leluhur iblis Ziu Yue dan muncul di depannya. Boom! Raja Fudoming meninju, dan Sensia, leluhur sembilan warna, meledak dengan tinjunya. Sangtian dimen kors membelah pilar batu dimen gat dan bertabrakan dengan tanda tinju. Segera, dia merasakan pilar itu, seolah-olah mendarat di gunung yang tak tergoyahkan, dan lengannya mati rasa karena sok. Of! Tanda tinju menghilang, tubuh Zhang Ruochen berubah menjadi cahaya pedang, sebelum sangtian dimen kors bisa bertahan, dadanya ditembus oleh cahaya pedang, dan darah para dewa tumpah ke lautan sihir di bawah kakinya. Cahaya pedang menembus dadanya, pergi ke belakangnya, dan kembali mengembun menjadi sosok Zhang Ruochen. Di alam yang sama, apakah celahnya begitu besar? Ketika pikiran ini terlintas di benak sangtian dimen kors, tubuhnya dihantam oleh telapak tangan dan terbang. Bahkan dalam situasi putus asa seperti itu, dia masih menggunakan pikiran spiritualnya yang kuat untuk memobilisasi leluhur iblis Ziyuyue. Zhang Ruochen memandang leluhur iblis terbang Ziyuyue, dia tampaknya tidak peduli, tetapi dengan pikiran, kuali itu terbang turun dari langit dan menekannya dengan keras. Sangtian, yang abadi dan tak terukur, memotivasi leluhur iblis Ziyuyue, dan Zhang Ruochen secara alami tak terbendung. Namun, Sangtian, yang berada di puncak kebebasan yang tak terukur, memotivasi senjata ajaib ini, tetapi Zhang Ruochen dapat dengan mudah menekannya. Darah suci di dalam mayat Sangtian dimen terbakar, dan kekuatan fisik yang tak tertandingi meletus, dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan penindasan yang sama dari semua makhluk. Zhang Ruochen memegang mani bed dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, dengan cincin Buddha cerah di belakangnya, dan bunga teratai di samping kakinya, berkata, ini adalah surga kebahagiaan tertinggi, alam leluhur Buddha ini adalah sepuluh ribu formasi Buddha yang ditinggalkan oleh sesepuh ke enam. Ini adalah dua dari tujuh harta karun buddhisme, pohon perak dan mani-mani. Anda bertanya Buddha mana yang dapat membuat semua makhluk sama? Jawaban saya adalah, semua Buddha ada di langit. Ketika dia mengatakan ini, Zhang Ruochen juga itu berkibar, dan itu sudah terbang, suci dan bermartabat, dan dia membagikannya dengan telapak tangan yang ringan. Telapak tangan berwarna emas dan ruangnya tidak terbatas. Kekuatan buddhis yang tak terbatas memurnikan energi iblis, membakar pola iblis, dan menghantam mayat iblis sangtian dengan keras. Mayat iblis sangtian terlempar keluar lagi, dan darah keluar dari mulutnya. Bang, bang, Zhang Ruochen menginjak teratai, memobilisasi aturan leluhur di dunia kebahagiaan, dan memobilisasi pola prasasti formasi di arah sepuluh ribu Buddha, seperti Buddha yang hidup, menjatuhkan mayat iblis sangtian ke udara lagi dan lagi. Saya tidak tahu berapa banyak pukulan yang dipukul, tetapi tubuh tirani sangtian di Menkors tidak tahan, dan banyak retakan muncul. Fuzhu, Zhang Ruochen berkedip dan muncul di atas kepala sangtian di Menkors. Dia meremas segel iblis dengan tangannya, dan menjatuhkan telapak tangannya, mengenai bagian atas kepalanya. Boom, krumuyu diketuk, lalu ada suara pecah, dan kepala sangtian meledak. Kekuatan ini ditransmisikan ke tulang belakang, dan dari tulang belakang ke seluruh tubuh. Semua tulang patah, semangat sangtian di Menkors tampaknya telah menghilang, jatuh ke dalam keadaan pingsan yang berumur pendek, tubuhnya lemas, dan dia jatuh di bawah pohon perak sutuohuan. Wow, Zhang Ruochen meninju kunci dewa yang dia ambil dari tanpa batas, membungkus mayat iblis, dan melemparkannya ke tripod bumi. Pada saat kesetaraan semua makhluk dibuka, sangtian di Menkors kehilangan kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri sumber ilahi di depan Zhang Ruochen, dan hanya bisa berakhir seperti ini. Tentu saja, melalui pertempuran ini, Zhang Ruochen mencoba mencari tahu bahwa dalam arah sepuluh ribu Buddha, semua makhluk adalah sama, paling-paling, hanya dapat berguna bagi para biksu pada tahap awal keabadian. Sebelumnya, sangtian di Menkors membakar darah Mahadewa, dan hampir menghancurkan kesetaraan semua makhluk hidup. Untungnya, tindakan Zhang Ruochen cepat dan kejam, dan dia tidak punya waktu untuk menerobos penindasan kekuatan Buddha, jika tidak, hasilnya akan lebih bervariasi. Zhang Ruochen mengangkat tangannya dengan lembut, dan leluhur iblis Ziyuyue ditekan dan terbang ke telapak tangannya. Ini adalah senjata iblis, hanya Jiuding yang bisa menekannya. Zhang Ruochen menyegel leluhur iblis Ziyuyue, dan kemudian terbang keluar dari hutan sepuluh ribu Buddha dan berdiri di puncak pohon perak, memandangi mayat yang terkubur dan kaisar kuir langit berbintang yang menghadap. Ruang di sana rusak dan abu-abu, dan aturan langit dan bumi sangat kacau. Napas yang dikeluarkan oleh mayat dan kaisar kuir telah banyak menurun. Napas mayat itu merosot, jelas bahwa sejumlah besar darah telah hilang, dan dia mendekati kematian selangkah demi selangkah. Aura kaisar kuir yang menurun, seharusnya karena orang yang dikuburkan di mayat tidak terluka ringan, dan esensi hidupnya rusak oleh tombak keabadian. Zhang Ruochen mengeluarkan jimat kekaisaran dan mendesaknya dengan kekuatan spiritual dari urutan ke-89. Kaisar Fu adalah penjahat batu giyok putih. Termotivasi oleh kekuatan spiritual, titik-titik hitam pekat muncul di dalam batu giyok putih, dan setiap titik adalah rune, rune yang hanya bisa ditarik oleh leluhur. Ada terlalu banyak rune, dan segera penjahat batu giyok putih berubah menjadi batu giyok hitam. Zhang Ruochen mengendarai arai 10.000 Buddha, berdiri di lautan cahaya putih keperakan, dan bergegas ke medan perang yang kacau. Suara keras pemakaman mayat terdengar pergi cepat, bahwa Bai Changsing, Kaisar Es dan yang lainnya pergi dari sini, medan perang di sini bukanlah basis kultifasi Anda saat ini untuk berpartisipasi. Jelas keadaan orang pemakaman mayat sangat buruk, telah tiba diambang kematian. Mungkin tidak bisa bertahan, aku bisa menekan yang tak terukur, bagaimana mungkin ada pertempuran di dunia yang tidak bisa aku ikuti. Zhang Ruochen bertekad, dan nadanya penuh dengan niat bertarung yang tak kenal takut. Kaisar Kuir sangat khawatir bahwa pria penguburan mayat itu akan meledakkan sumber ilahi sebelum dia meninggal, tetapi dia tidak bisa menyingkir. Ruochen sangat berani, suara Kaisar Kuiliang dengan senyuman terdengar, dan kemudian dia meninggalkan mayat itu terkubur, melompat ke angkasa, dan bergegas menuju formasi 10.000 Buddha. Formasi 10.000 Buddha sangat kuat, tetapi formasi Kekaisaran Kuiliang adalah yang terbaik kedua di dunia, dan dia memiliki keyakinan mutlak untuk menerobosnya. Selama formasi 10.000 Buddha rusak dan Zhang Ruochen ditangkap, apakah masih masalah membalik? Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia baru saja mendekati formasi 10.000 Buddha, ketika dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan menerobos formasi dengan seluruh kekuatannya. Zhang Ruochen dalam formasi benar-benar bergegas keluar dari formasi. Betapa beraninya, Raja Kuebek mengagumi keberanian Zhang Ruochen dari lubuk hatinya, karena pada saat kritis ini ketika dia menghancurkan formasi, itu adalah saat pertahanannya berada pada titik terlemahnya. Zhang Ruochen melihat petarung dengan akurat, tetapi jarak antara kultivasi keduanya terlalu besar. Meskipun dia memiliki kekuatan pertempuran tahap awal tanpa batas yang abadi, Kaisar Kuiliang masih tidak takut sama sekali, matanya menunjukkan kecemerlangan takdir, dan dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyerang dengan matanya. Wow, tubuh Zhang Ruochen terbungkus rune hitam, seperti rune humanoid. Kaisar Jimat, Kaisar Kuilong memiliki wawasan yang luar biasa dan langsung mengenalinya, hatinya bergetar. Sudah terlambat untuk mundur dan bertahan. Dengan Kaisar Fu menambahkan, Zhang Ruochen hanya merasa seolah-olah dia telah menjelma menjadi mantan Kaisar Fu Tianzun. Kekuatan seluruh tubuhnya meningkat tajam, dan dia meninju cahaya Jimat sejauh 80.000 mil. 3.820 puluh.